Ya, pun. Ya, pun. Ya, pun. Webinar dengan tema Build Positive Personal Branding and Get Success Interview. Saya tadi sudah melakukan perkenalan diri. Saya Lila dari Inkubator Business and Career Center. Hari ini, saya akan menjadi moderator pada acara webinar kita hari ini yang akan berlangsung total itu 180 menit. Hanya 180 menit, teman-teman. 180 menit ini dimulai dari pukul 9 dan berakhir sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih. Kalau kita tertip, proses penyampaian dengan baik bisa jadi sebelum jam 12 kita sudah closing. Nah, sebelum memulai acara kita hari ini, saya akan membacarkan dulu nih round-down kegiatan webinar Build Positive Personal Branding and Get Success Interview. Pertama, akan ada pembukaan dari saya, Berimontes, sebagai moderator. Lalu ada pembacaan tata tertip webinar. Lalu ada penyampaian tentang, oh sorry, langsung masuk setelah pembacaan tata tertip, nanti kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Diskusi kita hari ini akan dibagi menjadi dua sesi, teman-teman. Sesi satu dan sesi dua. Di mana, masing-masing sesi, saya akan membacakan sesi dan setelah narasumber menyampaikan materinya, maka kita akan masuk ke tahap Q&A, Question and Answer. Kurang lebih waktunya 15 sampai 20 menit. Kita nggak membatasi pertanyaannya, nggak harus di sesi itu. Tapi, kami akan meresponnya di saat sesi Q&A. Jadi, untuk rekan-rekan peserta yang sudah ada pertanyaan sebelum waktu Q&A-nya dibuka, silakan masuk ke room chat-nya. Bisa ketik pertanyaan kamu di sana. Atau, kalau kamu ingin lebih puas menyampaikan langsung kepada narasumber supaya tidak menjadi ambigu dan lebih clear, penyampaiannya boleh juga. Langsung disampaikan secara langsung. Tapi, nanti di saat sesi Q&A. Dan, teman-teman bisa melakukan pertanyaan secara langsung setelah saya, sebelah pengoderator, menuju tujuh. Oke? Dan memilih. Nah, teman-teman, untuk tahap berikutnya adalah penyampaian link absen dan link materi nanti selesai sesi Q&A di setiap sesinya. Lalu, di ending, terakhir kita bakal ada foto bersama. Jadi, kami berharap teman-teman tetap stay tune dengan foto dengan link zoomnya tetap pada kamera online. Lalu, mungkin itu rangkaian acara kita hari ini. Oke, memasuki acara pertama yaitu pembukaan agar mendapatkan keberkahan dan perancaran secara kita pagi ini. Maka, ada baiknya kita memulai acara kita dengan melapaskan mengutapkan lafaz basmala. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke, memasuki acara kedua webinar ya. Kegiatan webinar kita tadi saya sudah sampaikan bahwa akan berlangsung selama 180 menit ya. Masih-masih sesi kurang lebih 60 menit dengan pembagian adalah 40 menit materi dan 15 menit tanya-jawab. Jadi, seperti saya sampaikan, nggak perlu nunggu sesi Q&A, kamu bisa ketik langsung pertanyaannya jika memang ada yang ingin ditanyakan. Nah, selain masa waktu yang selama 80 menit, peserta juga wajib mengikuti kegiatan hingga akhir ya, karena di akhir sesi baru dibagikan link absensinya ya. Kegiatan kita hari ini untuk keperluan kamu untuk dapetin e-certifikat, karena e-certifikat tersebut kamu bakal gunakan untuk mengambil ijasa ya. Nah, selama penyampaian materi, peserta akan di-mute dan akan dibuka kembali pada sesi Q&A ya. Pertanyaan dapat disampaikan melalui raisen atau kolom chat ya. Nah, kegiatan ini teman-teman juga mendapatkan dukungan dari Nutri Food Lokal AT dan Auto 2000. Kasih sebut tangan dong ya. Karena itu di setiap sesi kami akan membagikan door price bagi penanya yang beruntung. Jadi, siap-siap door price sudah banyak banget di ruangan karir. Jadi, untuk kamu yang pengen tanya langsung nanti tanya di kolom chat ya. Karena akan ada door price bagi penanya yang beruntung. Nah, oke. kita langsung masuk ke sesi diskusi ya. Saya akan membacakan sisi narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Fiyo Dian Tertiana. Beliau saat ini menjabat sebagai Customer Development Associate Manager PT Nutri Food Indonesia. Beliau menamatkan SMP di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Ada yang sama-sama alumni dari SMP N25 nih. Dan beliau menamatkan SMA-nya di SMA Negeri Bandar Lampung. Lalu Bu Fiyo masih muda ya. Masih muda. Tapi sudah menamatkan S1 di Nipa Unila dan di MM Unila. Nah, sosok Bu Fiyo ini adalah sosok yang luar biasa ya. Jadi, teman-teman mendapatkan kesempatan yang sangat baik nih. Bisa mendengarkan penyampaian materi dari beliau ya. Karena selain dunia latar belakang, dunia praktisi atau sudah banyak referensi apa namanya, riwayat pekerjaan yang sudah beliau jabat ya. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan yang diraih adalah Award Bandar Lampung Marketing Champions dari Indonesia Marketers Festival 2019. Beliau hari ini akan menyampaikan materi tentang membangun personal branding di dunia kerja. Kenapa sih kita sengaja ambil konten atau materi personal branding ya. Karena teman-teman hari ini karena kondisi COVID maka perusahaan itu mulai banyak mulai banyak juga melakukan penelusuran karakter terus layak atau tidaknya orang untuk direkrut itu juga salah satunya lebih jauh mencari apa sih kelebihan orang ini dari sisi misalnya apa yang mereka representatifkan di melalui media sosial dan lain-lain. Nah penting banget untuk tahu personal branding kita tuh seperti apa ya. Kalau kamu pengen cita-citanya jadi ingin seorang programmer maka personal branding seperti apa sih yang sebenarnya harus kamu bangun terus-menerus ya. Sehingga apa namanya citra tersebut melekat secara utuh ke kamu. Sehingga ketika kamu melamar ke sebuah perusahaan mungkin perusahaan dengan mudah melihat obat-obat bahwa citra sebagai seorang programmer tadi tersiterakan dengan baik terbangun dengan baik dengan personal branding yang sudah kamu lakukan bertahun-tahun. Untuk sebagai gambaran teman-teman apa sih sebenarnya yang hari ini kalian ingin dapatkan atau kita ingin dapatkan dari proses pelatihan soft skill kita hari ini jadi kurang lebih dalam selama 45 menit atau 60 menit nanti dengan prosesannya jawab dari sesi satu kita kita ingin mendapatkan capaian yang ingin kita dapatkan adalah teman-teman lulusan calon lulusan itu tahu bagaimana sih membangun personal branding yang baik sehingga besok masuk ke dunia kerja itu lebih siap lebih bisa bersaing dengan teman-teman yang lain karena hari ini dengan kemudahan teknologi informasi singkat persaingan itu menjadi lebih cepat oke mungkin itu Bu Fio gambaran hari ini bisa untuk mempersingkat waktu Bu Fio boleh saya persilakan untuk menyampaikan materinya Bu Fio terima kasih Bu Lila selamat pagi semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 terima kasih sebelumnya saya disclaimer dulu karena memang saya ada jadwal tadi ada jadwal apa namanya anak online school juga jadi tadi mendampingi Ananda sampai jam sembilan jadi saya belum bisa buka video kemudian untuk 5 menit awal 5-10 menit awal sebenarnya saya justru mau ngajak diskusi dulu gak apa-apa ya Bu Lila jadi kita belum diskusi dulu karena saya justru biasanya kalau ngasih materi diskusi di awal itu malah lebih nempel jadi kadang-kadang kalau misalnya udah langsung dikasih PPT dengan materi jadinya nanti udah lah baca aja PPT-nya karena nanti dapat nah teman-teman semua saya juga dulu sempat seperti teman-teman kuliah dia juga sambil kerja gitu ya dulu nah sebenarnya nih dengan ini pada semester berapa Bu Lila semester akhir Bu semester akhir ya silahkan teman-teman di respon ada yang 7 ada yang 8 ada yang 7 8 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 9 9 9 10 harapan teman-teman masuknya keperusahaannya yang seperti apa bumn 1 bisa pegawain di sini gitu ya atau misalnya swasta tapi mau spesifikasinya seperti apa digital market tingkah gitu ya Atau misalnya perusahaan yang bergerak di bidang makanan minuman, perusahaan yang bergerak di industri, perusahaan yang bergerak di bidang IT, boleh ditulis nama dan juga perusahaan yang seperti apa, biar nanti saya coba bisa bantu mapping teman-teman butuhnya seperti apa. Karena memang ketika teman-teman punya harapan gabung di perusahaan tertentu, itu biasanya yang diharapkan oleh perusahaan itu juga beda-beda. Nah makanya sebelum kita masuk materi yang lebih dalam, boleh ditulis di kolom komentar namanya kalian, kemudian jurusannya kalian, apa jadi tiga ya, nama jurusan kalian saat ini dan harapannya kalian bekerjanya nanti di perusahaan apa. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau kerja tapi maunya jadi entrepreneurship juga boleh ya, ditulis di kolom komentar, saya tunggu mungkin dua menit sampai tiga menit ke depan ya Bu Lila ya. Oke, ya. Atau jangan-jangan sekarang baru mikir, oh aku mau kerja di mana gitu kan. Mungkin udah punya bisnis ya Bu. Jangan-jangan. Atau misalnya, oh iya udah punya bisnis, udah lebih enak gitu. Nggak apa-apa teman-teman, ini justru kayak pagi-pagi gitu ya, udah disuruh mikir lagi gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kita coba bantu tatain gitu. Kalau misalnya teman-teman punya cita-cita masuk ke perusahaan yang misalnya bergerak di otomotif, atau bergerak di IT, atau startup gitu. Nah itu tuh beda banget gitu. Jadi kita akan bahas satu-satu, ketika kalian mau masuknya ke perusahaan yang ini, itu apa aja yang teman-teman harus siapin. Ternyata teman-teman mau masuknya ke perusahaan ini, soft skill apa sebenarnya yang teman-teman, dan personal branding apa yang teman-teman juga harus siapin. Kayak gitu ya. Masih saya tunggu. Mungkin bisa diulang ya Bu ya, bahwa yang ditulis adalah nama plus sebenarnya maunya kerja, atau apa gitu ya. Iya betul, kalau menurut kerja, spesifik aja langsung misalnya di perusahaan IT, atau startup misalnya gitu. Sebut aja misalnya langsung kayak Goethe, Grab, Digital Marketing di sini, atau menjadi CEO di sini, bonggo aja gitu. Jadi teman-teman, yang ditulis-tulis sebenarnya kamu pengen kerja, kamu kerja gimana, di perusahaan apa gitu ya. Terus perusahaan tadi, perusahaan jenis, bahkan bisa langsung spesifik sebenarnya. Kalau mau jabatannya, pengennya kerja di bidang A gitu ya. Tuliskan secara detail, Bu Fio kasih waktu 2 menit. Silahkan. Silahkan. Wah, keren-keren nih saya baca di chatnya. Masih kita tunggu, karena mungkin juga mau jadi apa ya kira-kira, dan lain-lain. Kalau sekarang udah nggak bisa pergi, kalau awal-awal semester mungkin masih galau, tapi sekarang kalian dari semester akhir sudah nggak boleh galau gitu ya. Apa namanya, nggak apa-apa ya Bu ya, kita tambah 1 menit lagi. Ada yang lengkap banget, dan lain-lain, masih kita tunggu. Semangat teman-teman, semoga nanti yang ditulis ini kan bisa jadi cita-cita kalian kan. Terus jadi semangat juga untuk bukainya gitu. Ditunggu 1 menit. Oke. Silahkan teman-teman yang tadi mungkin baru chat nama aja gitu ya, boleh dibantu lebih detail ya. Kamu mau kerjanya tuh di mana gitu. Terus jabatan tuh pengen depositasi apa sih kalau kamu masuk, ya. Jangan-jangan masih ada nih ya, Bu Fiok, yang jurusannya komputer, tapi pengennya jadi staff marketing atau akunting, jangan-jangan ya. Apakah masih ada, atau memang benar-benar, oh sejak awal nih kamu sudah pengen, sudah tahu nih, kalau di ending, setelah saya lulus, memang saya pengen bekerja di bidang ini, di perusahaan apa gitu ya. Kalau kata orang tuh, teman-teman ya, cita-cita itu harus spesifik gitu ya, harus detail. Bahkan, wujudnya pun kamu tahu. Nah, tadi, sudah lah nama perusahaannya harus tahu tuh jauh lebih baik ya. Jenis perusahaannya apa, nama perusahaannya apa, bahkan jabatan pekerjaannya, atau posisi pekerjaannya sebagai apa, itu kalau kamu bisa lebih detail, itu lebih bagus ya. Seperti Bu Fiok bilang, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan ya, cita-cita yang tercapai. Dan hari ini, bisa dibantu nanti, oke, dengan posisi tersebut, maka personal branding seperti apa sih yang harusnya kamu bangun? Sejak sekarang gitu ya, walaupun misalnya, harusnya personal branding kan bukan sesuatu yang insan ya, penciptaannya, ataupun kreatannya bukan sesuatu yang insan. Tapi kamu masih punya waktu nih. Kita harap setelah lulus, kamu harus sudah clear pekerjaan, atau jabatan apa, atau posisi seperti apa yang kamu ingin, target ingin capai gitu ya, sehingga personal branding yang kamu bangun, itu sesuai dengan target yang ingin kamu capai ya. Ini sudah cukup banyak yang berpartisipasi, tapi karena yang terdaftar di sini ada 133 peserta, kami masih menunggu, partisipasi teman-teman ya, untuk menuliskan secara detail, oke, saya pekerjaan, pengen jadi apa sih, pengen kerja di mana, jabatannya apa, boleh dituliskan secara detail, atau ini saya juga sudah baca beberapa, yang ternyata juga pengen, nggak pengen kerja ya, tapi pengen ingin meneriuskan bisnisnya, nggak ada yang salah juga. Jadi oke, berarti personal branding yang seperti apa, yang harus kamu ciptakan ya, yang harus kamu bangun terus-menerus, ya mulai dari sekarang. Ketika orang bicara bisnis A, pengen butuh A, orang masih kepikiran, oke, A nih, karena apa, kamu banyak banget, dia ekspertis di bidang itu, dan dia punya bisnis yang bagus di bidang itu. Silahkan, kami tunggu. Oke, saya ingin coba lihat, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, ada, sudah ada Jun Naidi, Jun Naidi, mungkin kamu bisa setik ulang nih, kurang detail ya, baru nama dan jurusan aja, harus mulai dari sekarang nih ya, harus ditentukan, oke, pekerjaan yang pengen jadi apa sih, atau kamu mau serius di bidang apanya, gitu ya. Oke, Bu Pio, partisipasinya sudah lumayan ya, sudah ada 13 pesan, dari 133 peserta yang hari ini online. Ada Ronaldo, halo Ronaldo, Ronaldo dari jurusan sistem informasi ya, ingin bekerja di startup atau BUMN. Nih, Ronaldo, boleh, Ronaldo, cerita nih, kenapa nih pengen kerjanya di startup atau BUMN? Ya, kata-kata. Ya, silahkan, Ronaldo. Suaranya nggak terdengar? Mas Tengah, Bu. Suara saya terdengar, Bu. Ya, keresek-keresek. Boleh? Oh, keresek-keresek. Ini masuk, Bu. Suara saya. Nggak kedengeran ya? Masih keresek-keresek. Masih keresek-keresek. Iya, masih keresek-keresek. Banyak plastik, ya. Keresek-keresek. Saya baca lagi pesan teman-teman yang lain. Oke. Ada... Saya lagi di musibang sebenarnya, teman-teman. Sorry. Ada... Masih keresek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi keputus, ya. Teman-teman tadi kayaknya selara budillah keputus. Oke, saya lanjutkan. Ternyata untuk teman-teman yang sudah tulis, gitu. Tulis nama, NPM, jurusan, dan juga harapan ke depannya, gitu. Mohon membantu moderator untuk di-mute dulu, ya. Jadi, untuk beberapa ada yang masih... Yang ingin buka usaha sendiri. Kemudian juga ada yang mau juga jadi entrepreneurship. Ada juga yang... IT support perusahaan, ya. Support perusahaan, oke. Berarti lebih banyak ke IT. Kemudian, jubir KPK, baik. Saya nanti ingin mengusaha sendiri, ya. Oh, sebenarnya jadi banyak sebenarnya yang lebih kayak entrepreneur, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngomongin soal entrepreneur, mungkin nanti kita akan banyak bahas, gitu, gimana sih sebenarnya personal branding ketika teman-teman itu akan menjadi pengusaha, gitu. Karena memang baik di pengusaha atau mungkin juga di pekerjaan profesional, personal branding benar-benar sangat nempel banget, gitu, di kita, ya. Oke, kalau gitu, nanti saya coba, akan share screen, suara saya cukup jelas. Mohon diangkat tangannya, kalau misalnya jelas. Cepet ya. Oke. Nanti, KPK ini akan saya share ke teman-teman semua dari ke Bulila. Nanti Bulila akan share ke teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu screen capture orang lain-lainnya, gitu ya. Saya mulai dulu dari personal branding in digital era, gitu. Kenapa sih harus personal branding? Ya iyalah, gitu, kan, ya. Itu adalah identitas digitalnya kalian. Jadi, jangan pernah tuh ngegalau di sosial media banyak-banyak. Atau misalnya bergunjing di sosial media. Nanti, si perusahaan sekarang, itu gampang banget. Dia pasti akan minta, oke, saya boleh minta nama Facebook kamu dan nama Instagram kamu. Apalagi sekarang gampang banget ya. Saya tinggal bisa searching aja, gitu. Dari handphone saya, searching, melihat, oke, saya ketik misalnya namanya Dwi Kurnia Sari, gitu. Atau akun Instagramnya. Itu saya bisa langsung melihat, gitu. Bagaimana dia di sosial medianya, gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman bergelut nanti di dunia marketing, gitu. Karena marketing sekarang yang pertama dihatikan adalah digitalnya dulu, gitu ya. Terus kenapa sih perlu banget identitas digital, gitu. Karena identitas digital itu adalah kemampuan buat menciptakan, mengelola identitas kalian, serta mengelola reputasi kalian di dunia maya, gitu. Kalau misalnya teman-teman, karena kan ini berhubungan tadi dengan reputasi, ya. Nah, kalau teman-teman isinya, gue bete nih, itu tuh sampai di IG story, gitu. Gue bete banget nih sama dosen ini, gitu. Itu kan sebenarnya kalian jadi kayak mereputasikan diri kalian, gitu. Padahal sebenarnya wadahnya untuk mengapresiasikan yang apa yang kalian rasakan itu salah. Mungkin bukan di sosial media, tapi di kotak kritik saran. Atau langsung aja, Bu, saya mau ngobrol sih sama Ibu, boleh. Tapi kan saya tahu, gitu. Kalau darma jenis sangat terbuka banget, jadi teman-teman juga nggak perlu yang khawatir gimana-gimana banget kalau misalnya memang ada masukan, gitu, ya. Jadi, termasuk nih, kesadaran teman-teman akan persona di dunia maya dan mengelola akibat jangka pendek atau jangka panjang di dunia online. Jadi, hati-hati menggunakan sosial media. Apa yang kalian tulis, apa yang kalian upload, juga akan menunjukkan identitas digitalnya, teman-teman. Oke, kalau gitu. Selanjutnya, terus gimana dong? Saya bisa dilihat oleh perusahaan atau orang lain, ya. Jadi, kalau misalnya kalian punya usaha, pasti kan dilihat, oh ini usaha, ini punya siapa sih, gitu. Dia pasti akan kepo, gitu. Karena bahkan sampai sekarang pun, gitu, ya. Konsumen kalau mau membeli sesuatu produk, dia pasti akan lihat dulu. Ini-ini ownernya siapa? Value ownernya itu apa? Atau value perusahaan yang disampaikan itu apa? Baru mereka mau untuk belinya juga, gitu, ya. Jadi, benar-benar sangat hati-hati banget, gitu. Untuk merepresentasikan baik diri kalian di sosial media tersebut, gitu, ya. Terus gimana caranya, gitu. Yuk kita pisahin. Karena kan kita pasti ada dua, ya. Kita pasti punya profil personal diri kita, gitu. Saya VO, saya punya dua anak, kemudian juga punya tim di kantor, dan lain-lain. Itu as a profil personal. Ada orang tua saya, A, B, bekerja di sini, di sini, dan lain-lain. Itu profil personal. Nah, yang kedua adalah profil profesional. Nah, profil profesional inilah yang misalnya, oh iya, Vio, kerjanya di Nutri Food. Sebagai apa? Memiliki tim yang seperti apa? Nah, itu kita harus benar-benar, ini sejalan, tapi jangan dijadiin satu, tuh. Jadi, misalnya teman-teman punya masalah di rumah, gitu, ya. Atau masalah bersama dengan keluarga, gitu. Nah, itu sebaiknya tidak disyampur-adukan dengan profil profesionalnya teman-teman di kantor, gitu. Ataupun misalnya, kalau teman-teman lagi kerja, terus bawa masalah di rumah, itu kan jadinya juga nggak profesional, gitu ya. Nah, tadi juga untuk merepresentasikannya adalah, bukan harus di sosial media, gue harusnya baik-baik aja, ya. Nggak boleh yang gimana-gimana, nggak gitu juga. Tetap be yourself, tetap jadi dirinya kalian, gitu. Tapi kalian pilih, gitu, wadahnya tepat nggak untuk mengapresiasikan itu. Misalnya, kalian mau komplain tentang suatu brand, gitu ya, di IG-nya kalian, ya boleh aja, tapi langsung mention, gitu. Karena ketika kalian memang berani mengkomplain, kalian juga berani bertanggung jawab. Begitu kan, ya. Nah, nanti di situ juga kami, perusahaan, kemudian juga tim HR, dan pengambilan keputusan untuk penerimaan perusahaan, atau juga orang yang akan bergabung sama kita, itu kita juga akan lihat, oh, anaknya ini detail banget, ya. Kalau di note-reput, kita biasanya kenal dengan ada empat kategori. Ada D, I, S, dan C. D itu dominan, I itu biasanya yang lebih ha-ha-hihi, orangnya suka ha-ha-hihi banyak, gitu. S itu yang lebih, yaudah deh, gue menghindari konflik. Nah, C itu orang yang benar-benar kayak kritis banget, gitu. C itu detail banget. Nah, cocoknya itu ada beberapa. Nah, mungkin nanti teman-teman juga, atau saya juga belum tahu nih, Bu Lila sudah pernah kasih assessment itu belum sama kalian, gitu ya. Karena biasanya di tingkat akhir, itu perlu banget untuk mengetahui jati diri kita. Sebenarnya kita itu profilnya D, I, S, atau C. Atau mungkin teman-teman, itu juga punya profilnya yang berbeda, gitu. Tapi kurang lebih menurut saya sama, kok, gitu. Hanya nama profil atau nama tesnya aja yang berbeda. Sebenarnya itu buat apa, gitu ya. Kenapa saya harus tahu, gitu. Karena teman-teman juga jadi tahu, kira-kira bagian apa yang pas untuk saya. Karena kebayang, kalau orang, misalnya cowok nih biasanya, nggak suka banget megang duit. Aduh, mau ngitung-ngitung, mau ngitung pengeluaran, dan lain-lain. Aduh, kayaknya nggak memungkinkan. Sedangkan perusahaan itu lagi buka admin. Admin keuangan, gitu kan. Nah, kan nggak nyambung kan dengan apa yang kalian ini. Dapat duit di awal, oke, diterima. Dapat duit di awal, iya. Tapi happy nggak ngerjainnya. Kan nggak. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya saya juga bisa lihat loh. Dari Facebook, dari Instagram-nya kalian, gitu. Mungkin teman-teman udah nggak main Facebook lah ya, gitu. Mainnya Instagram, TikTok, ya. Nah, itu kita bisa lihat. Kemudian, identitas digital ini kongruen. Maksudnya apa? Ditulislah apa yang memang itulah jadi jati dirinya kita, gitu. Jangan misalnya, eh, gue mah kalau di sosial media, maunya baik-baik aja deh, gitu ya. Padahal misalnya hari-harinya begini, nanti juga pasti akan ketahuan, gitu ya. Jadi, gambaran seperti apa yang kalian ingin sampaikan ke orang lain, biar orang lain itu juga bisa melihat profil atau identitas kalian. Jadi, yang paling penting sekarang ini adalah, yang pertama adalah, sosial media itu berarti di Instagram, gitu ya, atau teman-teman juga punya TikTok, atau satu lagi yang biasanya dilihat oleh tim HR atau tim perusahaan untuk menekut adalah LinkedIn. Boleh ditulis di kolom komentar siapa yang sudah punya LinkedIn. atau tahu, atau ada yang belum tahu? Belum tahu ya, LinkedIn ya. Nanti teman-teman bisa lihat, nanti saya tulis di, apa namanya, di kolom chat, gitu ya. LinkedIn itu adalah di jaring teman-teman untuk bisa benar-benar ngeliatin CV-nya kalian, kemampuannya kalian, dan biasanya banyak HR melihat juga dari LinkedIn tersebut. Karena kita juga bisa langsung merekomendasikan orang-orang tertentu masuk ke perusahaan tertentu. Gitu ya. Oke, next. Terus nilai apa sih yang kita kontribusikan di dunia maya? Coba kita lihat, ini adalah contoh LinkedIn, kemudian ada juga Instagram. Betul ya? Dan juga sebelah kanannya ini, yang sebelah yang paling kiri ini adalah Kevin Werbech. Gitu ya. Dia clear banget di LinkedIn-nya jelas ditulis. Dia profesor, analis teknologi, konektor, kuliahnya lulusannya Harvard Law School. Nah, harapan saya ketika teman-teman bikin LinkedIn ini, teman-teman juga langsung bisa bilang, kalian itu profilnya apa? Apakah tadi? D, K, I, K, S, atau C? Gitu ya. Atau misalnya ada introvert, extrovert, dan lain-lain itu ditulis clear, teman-teman spesialisnya sukanya apa. Makanya tadi di awal, saya minta teman-teman tulis dulu. Gitu kan ya, kira-kira kalian itu punya keahlian di mana. Bisa juga loh, misalnya gini, saya dulu sebelum masuk, saya sambil kuliah dulu kan, sambil jadi penyiar tuh. Tapi saya kuliah tuh ngambilnya kimia gitu. Jadi kan nggak nyambung ya. Kimia yang saya ambil, tapi saya sebenarnya sukanya public relation. Berhubungan sama orang. Jadi yang saya tulis di LinkedIn, itu bukan saya kimianya gitu, tapi kesukaan saya dulu gitu. Kenapa? Karena saya kesukaan dan kemampuan saya gitu. Jadi orang bisa bayar saya secara profesional itu, di kompetensi apa, atau di keahlian apa, itu yang kita tulis. Itu yang pertama kita tulis. Baru nanti kalian tulis, misalnya kalian tulisannya mana. Karena sekarang itu nggak melulu, misalnya kita cari orang marketing, lulusannya harus dari manajemen. Nggak. Nggak begitu gitu ya. Kecuali memang spesialis tertentu. Spesialis tertentu maksudnya apa sih? IT. Ya, biasanya ya pasti yang dia memang lulusnya programmer, gitu kan ya. Kemudian memang dia ahli banget di hardware or software. Itu biasanya memang benar-benar harus searah gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih ke public collaboration, marketing, kemudian customer development, sales, distribution, dan lain-lain, itu biasanya semua jurusan kita nggak ada di batasin gitu ya. Teman-teman bisa apply itu gitu. Karena memang basicnya itu yang penting harus ada dulu. Suka dulu ketemu sama orang gitu. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya teman-teman jadi orang marketing, tiba-tiba teman-teman nggak suka sama ketemu sama orang, berhubungan sama orang. Ya pasti udah langsung, aduh gatel-gatel banget sih gue. Gue kan orangnya introvert, yang harus di belakang layar, yang harus benar-benar di belakang laptop, nggak mau kemana-mana, nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa mobil misalnya begitu. Terus tiba-tiba teman-teman di taruh di lapangan. Dapat duit? Ya mungkin dapat di awal-awal sebulan, dua bulan. Tapi happy nggak? Nggak kan? Begitu ya. So far sampai sini, dapat? Kita lanjut ya. Oke, jadi di slide ini adalah menunjukin bahwa nilai apa yang kita kontribusikan, itu kalian tulis di LinkedIn-nya kalian atau di Instagram-nya kalian. Biar teman-teman, biar orang yang pertama kali lihat atau tim HR lihat, itu udah langsung kebayang. Oh, Makaya ini adalah founder of motivated me. Nah, teman-teman juga biasanya punya ya, selain profil Instagram-nya kita, biasanya kita juga punya komunitas atau apa gitu, yang memang kita sukain. Misalnya gitu, kayak saya itu bergabung di Indonesia Marketing Association, tangan di atas, itu biasanya saya tulis juga gitu. Untuk apa? Karena biar tahu orang-orang, oh iya, ini value-nya CTO itu adalah seperti ini. Gitu ya. Monggo, karena ini sangat-sangat mencerminkan banget dan biasanya perusahaan juga lihat dari sisi ini. Oke, next. Nah, ini saya akan ngebahas tentang ikigai. Ikigai itu sebenarnya alasan for being. Sebenarnya alasan kita itu, apa sih mau kerja? Nah, menurut saya, ini sangat-sangat penting untuk kalian berada di posisi semester terakhir. Slide ini adalah slide yang paling penting. Gitu ya. Kenapa saya bilang paling penting? Ya, sebenarnya nanti ujung-ujungnya itu kalian hanya menemukan empat ini. Apa sih Mbak Viu empat ini? Yang pertama, passion. Yang kedua, mission. Yang ketiga, profession. Yang keempat, vocation. Susah ya Mbak? Enggak. Saya akan kasih tahu cara-cara bacanya dan apa maksudnya. Yang pertama adalah passion. Passion itu adalah apa yang kamu suka dan kamu bisa di situ. Mbak Viu passionnya apa? Saya lebih ke public location. Saya bisa ngobrol ke orang, saya bisa menginformasikan dengan cukup jelas ke orang dan saya cukup oke di situ. Good at. Good at. Jadi poinnya adalah kalau passion itu di love dan di good at. Itu passion. Yang kedua, misi. Misinya apa? Kita tuh sukanya apa dan dunia itu lagi butuhnya apa? Misi kita ke depan apa? Oh, saya mau menginspirasi. Karena saya punya kakek dan nenek yang diabetes sih. Saya punya kakek sama nenek yang diabetes sih. Saya gak mau lagi. Saya, suami, anak-anak saya, atau orang tua saya juga diabetes. itu misi saya. Jadi saya mau menginspirasi keluarga kecil saya untuk bisa hidup sehat lebih lama, biar saya bisa bareng-bareng sama mereka lebih lama. Berarti kan dunia butuh gak sih orang atau juga sekarang itu dunia juga lagi ngomongin soal kesehatan, apalagi COVID begini. Betul ya? Berarti kan antara misi hidup saya dengan misinya kehidupan saat ini, itu kan sejalan. Nah, yang ketiga, itu adalah profession. Yang paling bawah nih, profession. Bentar, saya unlock dulu. Oke ya. Yang pertama tadi saya bilang ini passion, misalnya lingkarin merah. Kemudian mission, itu adalah apa yang kita suka dan apa yang dunia butuhkan. Yang ketiga, kita bahasa tentang profession. Yang saya lingkarin merah. Merah atau ini ya, marun ini ya. Nah, kalau profession itu, itu kamu sukanya di mana, gitu ya, kamu bisanya di mana, dan kamu bisa dibayar di bagian itu. Contohnya apa ya? Saya sekarang jadi customer development. Customer development ngapain sih mbak gitu ya? Bertemu sama konsumen, bertemu dengan stakeholder untuk menyampaikan misi saya tadi, menginspirasi orang untuk hidup lebih baik. Nutrifood, bayar saya di situ, dan saya punya keahlian di situ. Itu profession. Jadi profession itu adalah profesional kalian dibayar sesuai dengan kompetensinya kalian. Jadi Nutrifood bayar saya as a customer development, as a marketer, as a public relation yang ada di area, terutama di Lampung. Kebayang ya, jadi beda-bedanya. Kemudian yang terakhir adalah vocation. Vocation itu, ini adalah apa yang dunia butuhkan. Nah, buci sekarang kan lagi ngomongin kesehatan, vitamin C, betul ya, vitamin C gitu ya. Dan kita tuh dibayar untuk itu. Jadi saya, itu memfokasi apa yang dunia butuhkan saat ini, dan saya dibayar buat itu. Ketika empat-empat ini, patient, mission, profession, dan profession itu berjalan dengan baik di diri kalian, happy banget cuy, jadi kerja tuh gak mikir gini, aduh besok selasa ya, aduh besok rebuk ya, kemis, karena terlalu, selalu memikirkan target-target yang ada, dan lain-lain ya. Tapi, kalau dalam diri kalian punya value yang sama dengan misinya, perusahaan, atau juga mungkin nanti, kalian misalnya menjadi pegawai negeri, or entrepreneurship, selama misinya itu sama dengan value diri kalian, itu pasti oke banget. Jadi saran saya, temukan empat ini, patient, mission, profession, dan profession. Kalau tadi kan, Mulila bilang ada dua, ini ya, door price yang akan dikasih di sesi saya. Yang pertama, boleh untuk satu penanya. Yang kedua, saya minta bantuan teman-teman, untuk upload di social media kalian, biar saya juga kenal, siapa tahu kalau ada loggongan kan, bisa langsung ya. Upload di social media, sama orang lain itu tuh, image-nya itu mau seperti apa? Ini anak mah lucu, bisa. Ini anak kritis banget ya. Ketiga, cerewet. Empat, ribet. Nah, apa yang kalian ingin orang itu menilai dari kalian, itu ya jadi your image gitu. Dapat ya, itu di image. Yang kedua, misi kalian apa? Nah, biasanya misi bisa dilihat dari, kalau di kampus tuh gampang ngeliatnya. Lihat aja, dia ikut band gak, dia ikut komunitas tertentu gak, atau misalnya, dia ikut, apa ya, kalau dibilangnya tuh kayak, bukan ex school ya, kalau kalian tuh, gue jadi lupa namanya apa ya, kalau kalian ikut, ikut, kayak, inilah ya, beberapa, beberapa UKM ya, UKM-UKM di kampus. Nah, itu biasanya kelihatan tuh, misinya apa gitu. Biasanya kalau misalnya, dia itu ikutnya yang BEM-BEM gitu, sama misalnya anak-anak, yang UKM-nya, UKM-nya Inggris, kalau yang Inggris nih, biasanya mereka, seperti apa misinya gitu. Kemudian kalau yang misalnya, UKM, karena memang biasanya networknya, banyak banget, itu biasanya justru, cepat banget dapet kerjaan. Jadi, semakin banyak networking kalian, itu akan semakin banyak juga, teman-teman memiliki peluang, untuk masuk ke perusahaan dengan cepat. Kenapa? Karena orang tersebut, itu nggak mau lihat ijazah kamu. Orang tersebut sudah tahu, bagaimana kemampuan kamu, untuk masuk ke dalam pekerjaannya mereka. Yang kedua ya, yang ketiga adalah value. Value itu apa sih sebenarnya, yang ingin kamu sampaikan. Jangan sampai nih, kita nggak punya value gitu. Pasti ada kok. Jadi, temuin. Kalau belum, belum tahu nih bu, ya ditemuin gitu. Temuinnya gimana caranya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, yang bisa, membantu kalian, untuk menemukan value-nya kalian. Dan yang terakhir adalah visi. Visinya jangka panjang. Jadi, misalnya kayak tadi, dua bulan, dua bulan ke depan, saya mau belajar bahasa Inggris deh. Misalnya gitu ya. Misinya, sorry, dua bulan ke depan, misinya saya mau belajar bahasa Inggris, karena saya mau lanjut S2. Karena saya tahu, di Dharma Jaya kan, dia ada S2, yang termasuk juga luar negeri ya, dan bisa dapat bisnis suara dan lain-lain gitu. Saya mau mengejar itu, ya munggu. Berarti visi kalian adalah di sana. Kemudian value yang kalian butuhkan apa? Oh, kalau misalnya saya mau ngambil, gitu, lanjutan kuliah, gitu kan ya. Karena saya memang cita-citanya, misalnya mau jadi dosen kembali, gitu kan ya. Ya, bentuk itu sekarang. Bentuk bahwa kalian memang cocok, gitu loh, untuk menjadi profesional di bidang itu. Oke, next. terus kira-kira apa nih, yang apa namanya, teman-teman butuhin gitu ya, skill yang teman-teman butuhin, ini saya hapus dulu, yang tadi saya buletin. Kemudian skill apa, yang teman-teman harus butuhin, sudah, harus di-prepare mulai dari sekarang. Yang pertama tentang adaptasi. Jadi, jangan sampai kalian, ya dulu mah di kampus gak diajarin, gak bisa bilang begitu. Justru sekarang adalah, kita yang harus cari tahu. Kita yang harus kepoin. Kita yang harus kepoin, kita yang harus cari tahu. Kemudian, ya sekarang YouTube banyak, ya kemudian juga teman-teman, mau cari materi apa, juga dengan sangat gampang. Maksudnya apa sih, Oh ya, adaptasi. Kita tahu ya, kalau gak adaptasi mah punah. Betul ya. Kalau kita gak adaptasi, ya cepat banget kita punah. Gak ada yang bisa kita, datang gini misalnya gitu. Kayak sekarang, COVID gitu. Saya gak suka pakai masker gitu. Ya terus, lu gak akan bisa kemana-mana juga, kalau misalnya kondisi di sekarang gitu. Adaptasi dengan kondisi saat ini. Orang yang pesimis, pasti akan mikir, aduh COVID, lu gak bisa ngapa-ngapain. Tapi orang yang optimis, orang yang positif, orang yang memiliki jiwa entrepreneur, dia akan mikir, konsumen saya, atau orang di sekeliling saya, itu butuh apa sih? Balik lagi tadi, ada needs yang dibutuhkan, itulah yang menjadi peluang. Jadi adaptasi nih, dengan kondisi saat ini. Yang kedua adalah, terus-terus belajar. Karena bisa saja, teman-teman misalnya kayak tadi IT, ngambilnya itu misalnya hardware, gitu ya. Softwarenya gak terlalu kalian benar-benar kuasai, atau misalnya memang gak dipokuskan. Nah ternyata, nanti waktu pas masuk kerja di perusahaan, teman-teman itu dituntut, bukan hanya pintar di hardware, tapi juga di software. Nah artinya, nanti perusahaan biasanya akan bilang, oh kamu baru bisanya di hardware, oke deh gitu, tiga bulan, apa-apa, belajar kan namanya, bekerja di hardware dulu. Tapi nanti enam bulan, kita akan memberikan training ya, memberikan training ya, kamu juga di software. Oke enggak? Nah di situ, itu jangan cuma oke-oke doang gitu, tapi gimana teman-teman, cepat buat belajarnya. Jadinya, aduh gue mah dulu gak belajar ini, gitu ya. Terus perusahaannya mintanya kayak gini lagi, udahlah gak usah, jangan gitu kan ya. Itu udah kayak telat dulu, atau kalah duluan gitu sebelum perang. Ya ayo diikutin, perusahaan maunya apa, mau belajarnya yang gimana. Atau kalau misalnya entrepreneurship, atau dunia usaha, ya kira-kira gitu kan ya, kalau yang dulu misalnya usaha saya, belum ada GoFood, Graffood, belum masuk ke Tokopedia, Shopee, dan segala e-commerce gitu. Nah sedangkan kan orang sekarang, kalau di Lampung mungkin enak, kita belum PSBB total. Kalau di Jakarta, yang semua sudah PSBB total, kalau gak mau belanjanya udah online. Betul kan? Nah, si entrepreneur masih mau bilang, saya gak bisa digital marketing. Ya gak punya offset. Begitu juga perusahaan. Kalau pas kalian kerja, apa namanya, saya juga gak bisa pekerjakan kamu lebih lama gitu kan. Karena memang kamu juga gak bisa adaptasi, gak bisa belajar sama kita. Dapat ya dua poin itu. Yang ketiga, leadership ini menurut saya paling penting. Kenapa? Leader, itu kan dia berarti bisa mengempower people. Berarti maksudnya apa, leader yang baik itu dia bisa menciptakan leader-leader yang baru. Jadi bukan hanya pinter untuk dirinya, no. Tapi dia juga bisa mengajarkan orang lain, menginspirasi orang lain, kemudian membawa perubahan, dan men-share visinya apa untuk dicapai. Leadership ini, akan ada sih sebenarnya soft skill tentang leadership tersendiri. Karena nanti akan kandit banget. Kalau yang tadi udah masuk ke organisasi-organisasi di kampus, biasanya leadershipnya sudah lebih terasah. Tapi jangan sedih buat teman-teman yang leadershipnya belum kuat gitu. Kita sama-sama bisa belajar bareng. Teman-teman bisa baca di YouTube gitu ya, bisa lihat, bisa lihat sendiri video-videonya, teman-teman bisa search, kira-kira apa sih yang diperlukan oleh leadership. Gimana sih caranya itu banyak banget. Jadi, gak harus nunggu kampus, buka YouTubenya, dipergunakan dengan baik. Jangan nonton dracor aja. Lanjut. Skill yang dipentingin juga, salah satunya adalah critical thinking. Maksudnya apa? Banyak orang yang hanya kritis di masalahnya. Kalau udah ngomongin soal masalah, uh iya tuh begini-begini, uh panjang banget. Tapi waktu ditanya solusinya apa ya, gue juga gak tahu. Itu tuh biasanya sama perusahaan, kalau di rekrutan, di rekrutan, teman-teman biasanya akan dikasih study case. Akan dikasih study case. Study case ini nanti akan ditulis misalnya, masalahnya itu apa. Nah, nanti teman-teman di situ diminta untuk mencari akar permasalahannya, dan menemukan solusinya apa untuk problem tersebut. Gitu ya. Jadi, menggunakan logiknya kita untuk mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, kemudian kita memberikan solusi apa terhadap permasalahan itu. Dapat ya. Jangan khawatir juga. Makanya critical thinking juga sebenarnya harus selalu diasah. Dengan apa? Ya tadi, ikut beberapa pelatihan juga bisa. Nah, ini networking juga, apa nih, kalau leadership itu penting saat kalian bekerja dan dalam tim, tapi kalau networking ini adalah penting saat justru sekarang. Jangan-jangan gitu ya, tanpa harus menunggu kalian lulus, dengan networking yang kalian ada, kalian sudah bisa bekerja. Coba buka lagi handphonenya. Buka handphonenya, lihat kontaknya ada berapa. Kira-kira dulu waktu saya ikut organisasi, saya pernah kenal sama siapa ya. Boleh loh tanya, ada yang bisa dibantu di kantornya, ada bukaan, lagi butuh apa nih, siapa saya bisa bantu gitu. Karena jujur aja, kalau di perusahaan itu, kita biasanya mulai itu dari anak-anak internship atau magang. Kenapa? Di situ tuh kita benar-benar langsung melihat. Bisa melihat dari critical bankingnya. Bisa lihat dari leadershipnya dia. Dan kita, karena sudah tahu, kita akan gampang banget untuk merekrutnya. Jadi, yuk buka lagi networkingnya kalian. Coba, tegur, karena kan sekarang juga bisa pakai WA, video call, dan lain-lain nih ya, ayo dimanfaatkan. Oke, mungkin itu saja kalau dari saya. Jadi, tadi udah dijelasin tentang personal branding pentingnya gimana, kedua, apa aja, sosial media, atau juga link-in gitu ya, yang biasanya sering digunakan oleh perusahaan untuk mengkepokan calon karyawannya, gitu. Yang ketiga, soft skill apa yang dibutuhkan oleh kalian yang dari sekarang harus teman-teman upgrade, gitu, upgrade ilmunya, gitu, upgrade pengalamannya, biar teman-teman semua saat masuk ke dunia yang terjadi juga udah gak panggit lagi. Gitu. Mungkin itu dulu kalau dari saya. Jadi, nanti ada dua. Ya, hadiahnya yang pertama adalah untuk penanyaan baik. Yang kedua adalah mention ke Instagram saya, ya. Saya tulis ya. Gideon underscore view. Buat ringkasan. Tapi ringkasannya ya, namanya ringkasan. Gak harus semua kok. Jadi, misalnya teman-teman ingatnya adalah ikigai, teman-teman bisa tulis tentang ikigai di situ. Teman-teman ingatnya tadi beberapa skill yang teman-teman butuhin, teman-teman juga bisa tulis. Jadi, buat ringkasan tentang materi hari ini, di upload di IG story or feed, or ya. Jadi, atau bisa teman-teman pilih dan mention ke nanti yang paling oke akan dapat hadiah. Oke, saya tunggu sampai sore ini. gitu. Itu aja mungkin Bu Lila dari saya. Saya kembalikan ke Bu Lila dan teman-teman karir saya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Fio atas sharing apa namanya materinya. Wah, ini banyak banget ya teman-teman. Akhirnya teman-teman mendapatkan gambaran secara detail ya. Kenapa sih penting banget untuk membangun personal branding? Dari kacamata perusahaan juga kan sudah tahu tuh. Ternyata hari ini personal branding itu bisa dilakukan untuk tahu seseorang itu apa sih yang sudah dibangun juga ditelusuri dari sosial media-sosial media mereka ya. Jadi proses recruitment kalau dulu mungkin untuk tahu orang itu punya apa kelebihan apa menguasai bidang apa mungkin kalau dulu harus melihat CV dan harus datang interview dulu. Tapi bisa juga ternyata hari ini dengan pertandingan teknologi orang juga HRDRB sudah mulai menelusuri kelakuan atau kebiasaan bersosial media seperti apa dan lain-lain. Nah, tadi informasi lainnya selain gimana cara kamu membangun personal branding jadi perlu ditekankan bahwa personal branding itu bukan sesuatu yang instan. Hari ini kamu pengen terbangun citra seorang programer yang di back-end misalnya ahli di bedang di back-endnya terus tidak ada citra-citra yang kamu bangun untuk menunjukkan bahwa kamu memang seorang expertise di bidang programmer di bidang back-end misalnya. Nah, itulah kenapa penting banget ketika kamu secara kontinu dan komitmen terus-terus membangun citra itu. Mungkin bisa jadi hari ini hanya orang-orang terdekat kamu yang tahu tapi siapa tahu besok ketika kamu mulai memasukkan namaran dan lain-lain dan situ kamu dibaca itu bisa tergambar dengan jelas tadi Bu Tia juga sudah menyampaikan soft skill apa yang harus kamu punya ketika kamu mau masuk ke dunia kerja mulai dari leadership critical thinking problem solving dan lain-lain banyak sebenarnya di career center juga menyediakan pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik sifatnya pertanyaan tahu bahwa saya kok lemah di soal misalnya bagaimana soal leadership atau lemah di sisi komunikasi bisa enggak dapat pelatihan itu secara khusus kamu bisa datang ke career center untuk mendapatkan penjatualan pelatihan secara spesifik seperti itu jadi enggak terlambat juga untuk mengasah lebih jauh kemampuan-kemampuan sosial kamu karena di dunia kerja hard skill saja itu enggak cukup ya Bu Fio karena kalau bilang kamu expert itu banyak sebenarnya hari ini kita bisa mendapatkan database orang-orang expert di bidang A B C itu enggak terlalu susah juga tapi lagi-lagi mana yang benar cocok dan mau bisa bekerja sama dengan perusahaan itu menjadi poin-poin critical banget karena akhirnya perusahaan juga enggak mau ngapain dia meng-hire orang yang expert tapi attitude-nya atau jiwanya passion-nya enggak selaras dengan visi perusahaan itu penting banget jadi kamu paham bagaimana kamu membangun personal branding bagaimana yang kamu harus punya nah tadi Bu Fio kasih notif buat teman-teman yang pengen dapat door price oke tadi Bu Fio sudah kasih gimana caranya bisa dengan bertanya dari kita sebenarnya ada tiga Bu Fio dalam satu sesi ada tiga door price yang kita sediakan dari lokalate ya dinggisannya nanti kalau kamu terpilih bisa ambil langsung ke career center caranya gimana caranya kamu mengajukan pertanyaan nanti diseleksi lalu bisa juga dengan mengirimkan ringkasan tentang material ini nanti di upload di IG story-nya atau bisa di-click tapi jangan lupa di-mention ya ke Instagram-nya Ibu Fian atau Ibu Fio di app Fian andan store Fio ya oke silahkan kita masuk ke sesi tanya-jawab sesi pertama kepada teman-teman yang ingin bertanya secara detail mungkin sharing ya mungkin kalau misalnya ada yang punya pengalaman organisasi tapi kok masih kayaknya masih ada kendala-kendala di sesi yang tadi sudah disampaikan boleh bisa bersifat sharing bisa pertanyaan silahkan boleh melalui chat atau disampaikan langsung silahkan saya buka pertanyaan satu sesi ya monggo mungkin yang kalau mau tanya bisa raise hand kali ya atau mungkin sudah cukup clear silahkan silahkan buat teman-teman ada yang mau bertanya ya mau bertanya bu ya giri ya silahkan giri nama malda jurusan sistem informasi angkatan 15 saya mau nanya saya kan punya abu ya jadi saya seorang tua saya jadi bidang penjualan kayu jadi itu saya buatin website saya bikin di e-commerce gimana caranya biar e-commerce saya itu dikenal masyarakat cara kita memperkenalkan biar kita dikenal masyarakat gimana biar e-commerce saya itu dikenal masyarakat waktu tahu semua hal itu selain dengan kita beriklan di TV dan di apa namanya di media caranya yang lain yang lebih apa ya caranya lebih bagus yang lebih cocok oke langsung dijawab aja bu Lila atau dikumpulkan terlebih dahulu oke bisa langsung dijawab aja ada lagi boleh menanya kedua silahkan kalau ada ya bu ya nama nama perkenalkan nama saya Elif Tadini Putri dari jurusan akutansi angkatan 16 oke jadi disini saya ingin bertanya passion kita kan banyak nih ya maksudnya maksudnya banyak hal kesukaan yang kita suka itu kan banyak jadi bagaimana sih caranya supaya tahu lebih kemana passion kita untuk untuk apa ya mendapatkan peluang gitu bu mendapatkan peluang dalam bisnis sudah cukup oke sudah cukup Dini boleh terima kasih Dini silahkan yang lain masih ada penanya terakhir saya ingin bertanya bu boleh nama siapa nama saya Arief Ramolana jurusan manajemen saya ingin bertanya seberapa besarkah pengaruh untuk kepuasan kerja di dalam perusahaan berapa besarnya apa potensi apa atau pengaruhnya lah intinya di dalam kepuasan kerja terkait apa ya terkait apa namanya di dalam komunikasi apa namanya komunikasi dalam perusahaan tersebut jadi apa namanya intinya pengaruh kepuasan kerja dari atasan ke karyawan itu itu kan ada komunikasi itu oke jadi sejauh mana komunikasi itu berpengaruh ya terhadap kepuasan kerja oke siap siap Arief boleh Bu Fio jadi sudah ada tiga penanya Bu Fio saya kayaknya gak perlu ulang lagi pertanyaannya silahkan Bu Fio ya oke terima kasih pertanyaan yang pertama dari Geri Malda udah punya bisnis itu ya bisnisnya berhubungan sama bisnis kayu udah punya sosial media juga udah iklan juga ya di sosial medianya terus gimana sih caranya biar tetap dikenal gitu saya sempat pernah follow salah satu akun kayu gitu ya di instagram dan saya sempat bener-bener wah ternyata di Lampung itu ada ya sampai sebegitunya dan ternyata sosial media dan physical marketing itu bagus banget awalnya saya lihat itu di offline jadi saya pertama di offline oh bagus banget ya kayunya jadi dia kayak sering ikut seminar sorry dia sering ikut kayak pameran ya pameran yang diadakan sama dinas biar gratis jadi dia sering ikut waktu itu waktu pas masih offline dia sering banget ikut kalau misalnya ada kan suka tuh dinas tuh kayak ada pameran UMKM nah dia itu ikut di sana karena ketika kamu masuk dalam satu komunitas atau misalnya pedagang kayu selampung gitu ya orang apa itu nama kamu tuh makin gede banget jadi poin yang pertama saya adalah coba kamu buat kayak pameran gitu itu kan kalau offline kalau saat ini kan gak bisa berarti kan online ya mungkin lebih banyak IG bikin aja kayak live IG kerjasama sama sosial media misalnya ya saya ya karena kebetulan biasanya kita pakai tokopedia Shopee dan lain-lain yang mereka itu punya budget loh untuk UMKM cuman kadang itu kita yang gak tahu linknya betul kan ya nah nanti teman-teman sebenarnya di komunitas itu atau teman-teman masuk ke dalam dinas UMKM di dinas kooperasi dari UMKM itu link kalian tuh akan banyak banget nah dari networking itulah nanti word of mouth nya tuh jadi makin banyak gitu jadi yang pertama bisa teman-teman pakai kayak live IG live di tokopedia di live Shopee nya gitu ya yang kedua kalian memanfaatkan komunitas atau networking yang kalian punya untuk membesarkan brandnya kalian gitu yang ketiga teman-teman juga bisa kolaborasi gitu ya kolaborasinya misalnya apa udah pernah nyoba nembak pakai selebgram belum contohnya misalnya selebgram disini tuh siapa ya adalah teman-teman tau lah ya gitu ya selebgram-selebgram yang disini yang biasanya followersnya juga banyak gitu ketika dia ngapos orang-orang tuh makin banyak banget tapi titipan saya adalah pilihlah selebgram yang sesuai dengan target marketnya kalian target marketnya Gary misalnya kayak kayu-kayu yang memang ada seperangkat untuk milenial yang baru mau nikah misalnya gitu ya atau buat orang-orang yang baru nikah muda baru masih mau punya sesuatu yang lucu-lucu kamu bisa loh bikin contoh salah satu misalnya disnama aja view pakai kayu kemudian kamu kirim ke selebgramnya jadi kamu gak usah bayar tapi mereka review tentang kayu yang kamu buat ketika dia nge-post itu itu banyak banget target market milenial yang memang kamu mau incer langsung lihat produknya kamu gitu atau sebenarnya sekarang itu bikin aja WA poster tentang kayu-kayu kamu ada promo apa terus kamu share aja salah satu keluarga minta naikin status dimana status WA itu langsung ketika dia nge-klik langsung akan masuk ke order atau chat ada caranya di youtube kalau misalnya belum tahu jadi kan banyak tuh status-status WA karena saya lihat status WA itu ngeliatnya banyak banget dan banyak banget yang langsung reply eh lo beli dimana eh gue juga tertarik loh nah coba buat yang seperti itu jadi gak terlalu ngabisin budget gak butuh budget butuh kuota kayaknya ya kalau yang begitu sama networking dan networking sekarang itu juga masih bisa teman-teman maintain gitu dengan yang ada gitu semoga yang menjawab ya dan dengan posisi yang saat ini semoga juga bisa bikin implementasi dan saran saya hayuk masuk ke komunitas atau organisasi yang terkait sama teman-teman UMHM dan kolaborasi jangan jangan yang hanya sama-sama menjual kayu jangan-jangan nih gitu ya kayak kamu kenal sama komunitas disini ada kayak komunitas kuliner gitu jangan-jangan yang selama ini mindset kita hanya jualan ke end konsumen di rumah untuk bikin dipan lemari jati kebayangannya gitu ya tapi jangan-jangan ketika kamu ketemu sama kulineran dia mau buka cabang baru apa gak semua tempat duduknya bisa juga kamu jadiin peluang ya betul kan kepikiran gak jangan-jangan masuk komunitas itu tuh bisa jadi gitu si meja dan lain-lainnya itu diproduksi sama kamu yang kedua bisa kolaborasi sama komunitas developer developer itu kamu bayangin developer kalau ada 10 rumah aja dia pakai kayunya itu berapa banyak pusen pintu jendela jadi ayo makin mikir dibuka lagi jadi jangan sampai kita mikir oh iya konsumen kita tuh cuma ini doang dan sekarang saya gak bisa no tapi gimana kita kolaborasi masuk ke komunitas-komunitas itu atau asosiasi-asosiasi itu kita tawarin dengan projek yang lebih gede justru betul kan gitu semoga menjawab ya mas Gering semangat selalu oke pertanyaan yang kedua adalah tentang passion gitu ya sama dulu saya juga saya kayaknya suka ya jangankan passion buat kerjaan ya dulu saya bahasanya tuh dulu tuh saya tuh memilih dulu saya memilih ekstrakulikuler gitu ya di kampus aja tuh saya galau banget saya masih masuk ke kayak kegiatan mahasiswa semi saya masukin gitu ya kemudian yang berhubungan sama ilmiah-ilmiah kayak karya ilmiah analisa gitu-gitu saya juga masukin disitu saya baru bener-bener jadi kayak passion tuh memang lo harus cobain dulu sih lo harus cobain lo harus rasain disitu baru kelihatan kalau misalnya saya masuk ke sini ternyata saya tuh happy-nya happy banget yang happy kan kita bisa tingkatin ya ada nilainya 8, 7, 6 nah temen-temen harus pilih yang paling tinggi itu yang mana dan yang paling passion itu adalah lo tetap akan mengerjakannya tanpa lo dibayar pun lo tetap happy itu passion makanya tadi kalau kita kerja gak bisa cuma passion doang karena passion itu sesuatu yang kamu suka tanpa dibayar pun kamu tetap akan melakukan bahaya kan kalau masuk kerja cuma passion doang makanya tadi harus ada profesional harus ada vokasinya gitu kan dan harus ada misinya gitu jangan terjebak orang yang hanya memikirkan passionnya doang tapi dia gak call to action ke income-nya dia itu juga gak bisa ibaratnya lu cuma seneng doang seneng ngelakuinnya seneng tapi gak bisa apalagi cowok gitu ya gak bisa buat jadi pemasukan untuk kehidupan itu juga gak bisa that's why saya tadi jelasin di itu ada empat bukan hanya passion ada profesional ada vocation dan juga ada misinya itu apa gitu kebayang bisa gak sih mbak itu terpisah jadi misalnya saya suka passionnya sendiri tiba-tiba saya bekerja disini sendiri as a professional bisa banget tapi biasanya ya tadi aduh besok kerja lagi besok ngedit-ngedit lagi karena memang kamu gak passion disitu tapi orang ngedit kebayangnya gini contohnya orang yang suka ngedit-ngedit gambar dan foto bisa gak dia dapat jadi income-nya dia bisa dia passion disitu ibaratnya ya tanpa dibayar juga gue tukang fotoin kali gitu ya ada apa yang lucu gue foto pakai handphone atau lucu foto tapi kalau just begitu doang tanpa kamu salurin ke profesional misi kamu ke depan apa dan kamu dibayar apa atau kamu gak upgrade diri kamu bisa gak dibayar sama itu dibayar secara profesional direkot sama perusahaan untuk dibayar sama itu gak bisa kan nah artinya kamu kan harus upgrade diri gitu ya untuk tetap bisa juga join disitu nah kemudian yang kedua boleh gak sih atau bisa juga gak sih passion saya emang tetap aja foto satu minggu saya dapet duit gitu dari ikutan EO-EO buat foto-foto wedding gitu ya tapi saya juga punya kerjaan gitu di setiap harinya saya Senin sama Kamis Senin sampai Jumat di kantor ya boleh juga gak apa-apa begitu jadi tetap teman-teman kalau dengan kondisi sekarang tapi saya juga tahu sih saya dulu juga seperti kalian ya maksudnya punya idealisme yang tinggi saya sukanya ini pokoknya saya mau ini titik saya mau kerjanya disini titik tapi akhirnya gitu kan ya saya lumayan ya dulu sih Alhamdulillahnya lulus udah langsung dapet kerja gitu kan ya itu tuh lumayan agak makan waktu untuk teman-teman mencari jatuh diri jadi memang sebaiknya ini teman-teman harus sudah dari hari ini kalau yang belum menemukannya karena akan terlalu banyak laku teman-teman untuk eksersis itu dan akhirnya baru oh ini tension saya gitu nah itu tapi lumayan agak makan waktu ke belakangnya gitu ya jadi yuk temuin passion-nya kalian kemudian ya secontoh tadi lah gitu saya suka fotografi kalau ngomongin passion saya foto ya just bunga di depan saya ya saya tanpa terus dibayar saya tanpa harus masuk ke kerja juga saya akan foto gitu tapi gimana skill foto saya ini bisa digunakan oleh perusahaan dan saya bisa dibayar untuk itu oh iya ternyata sekarang banyak ya wedding-wedding saya juga punya teman jadi juga ada join deh itu bisa jadi peluang dari page-nya bisa jadi peluang dapet ya oke pertanyaan ketiga dari hari apa sih hubungannya komunikasi dengan kepuasan kerja teman-teman penting banget apalagi kalau yang dulu zaman dulu itu kerja ya kita tahu bahwa semua itu orientasinya atau failure-nya itu selalu ke target target-target betul ya tapi makin kesini makin kesini jamannya teman-teman anak-anak milenial kerja itu setahu saya sekarang sudah tidak lagi mau yang seperti itu justru maunya satu yang bisa kerja dari rumah yang bisa kerja dimanapun tapi tetap dibayar dan tetap profesional kalian selesai mengerjakan betul kan ya gitu nah kalau misalnya ketemu yang seperti itu perusahaan ya alhamdulillah itu juga bisa work from everywhere ya gak harus ke kantor juga ya gitu nah sebenarnya apa namanya komunikasi ini jadi penting banget gitu karena tidak mungkin kalau work from everywhere tanpa komunikasi yang baik pekerjaannya juga akan sesuai kebayang kalau kita ketemu aja kadang-kadang seperti understanding kan gitu apalagi yang semuanya by zoom begini atau telepon gitu jadi sangat-sangat dibutuhkan komunikasi yang baik nah komunikasi yang baik relevansinya ke kepuasan kerja itu maksudnya apa gitu ya menurut saya lebih banyak komunikasi yang informal karena kalau ngomongin kerjaan pastinya yaudah tadi clear ya apa yang mau saya capai tapi kalau misalnya kamu masukin komunikasinya informal contohnya datang-datang pagi kenapa kok mukanya ada suntuk ada masalahnya di kantor anak lo gimana itu dan lo akan bisa jadi leader yang buat mereka itu gue bisa cerita apapun bukan cuma kerjaan mereka dekat gitu itu leader ya jadi dan dia bisa menginspirasi bisa ngebatuin bukan apanya jadi kepo soal keluarga enggak tapi kita bisa menjadi teman mereka sahabatnya mereka bukan soal kerjaan aja tapi kehidupan di rumah dan yang lain-lain itu enak banget kerjanya cuy beneran itu kayak yang ya udah kayak adik sendiri udah kayak cekak sendiri temen di kantor gitu dan kalau ada apa itu kita enggak selenungkan karena saya tahu masih banyak beberapa perusahaan yang sikut-sikutkan kenang kiri tapi untungnya saya bekerja tidak seperti itu jadi justru kalau misalnya iya nih gue ada problem disini bantuin dong ayo kita bantu begitu juga kalau misalnya ada kekurangan dan lain-lainnya ya enggak apa-apa dicerewetin aja buat baik juga kan dapet ya koinnya ya biasanya kalau komunikasinya informalnya banyak kemudian ini kepuasan kerjanya juga akan berkorelasi positif oke enggak banyak juga ini ya pertanyaan yang dicat ya Bu Lila ya teman-teman mungkin karena waktunya juga terbatas untuk sesi pertama kalau teman-teman memang masih ada pertanyaan munggu teman-teman bisa drop pertanyaannya langsung di Instagram saya aja kali ya karena memang untuk sesi ini kan waktunya terbatas sehingga kalau teman-teman bukan saya juga paling tahu dan paling benar tapi mudah-mudahan ketika kita sama-sama saling sharing saya juga banyak baca dari teman-teman kita sama-sama bisa upgrade diri ya jadi munggu Bu Lila pertanyaan tadi sudah selesai untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab bisa drop langsung di Instagram saya dia underscore video oke halo Bu Lila saya kembalikan ke Bu Lila dan teman-teman career center selesai terputus ya terima kasih Bu Fio iya mohon maaf mungkin Bu Lila sedang terputus ini karena posisinya juga sedang ada di luar terima kasih banyak ini Bu Fio atas masukannya saran-saran dan presentasi untuk teman-teman kita semua kita doakan bersama mudah-mudahan adik-adik ini bisa sukses di masa yang akan datang ya semuanya ya amin ini apa pertanyaan tadi sudah disampaikan kemudian jangan lupa amin tadi ringkasannya ya ringkasannya dikirim dan mentionnya ke Ibu Dian 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 Dio itu ini tadi memang saya agak sedikit terputus baru nyamung juga ini sesi tanyanya sudah cukup ya teman-teman ya masih ada mungkin cukup oke cukup iya makasih banyak sekali lagi tapi kalau saya memang masih ada yang mau ditanyakan bunikan bisa langsung ke Instagram saya aja di Dian underscore Dio ya jadi mungkin belum belum bisa saya jawab sekarang karena memang waktunya juga terbatas mau ada narasumber yang kedua kan ya jadi nanti bisa langsung terputar tanyanya di situ tidak bisa cepat-cepat teman-teman tapi insya Allah saya jawab satu-satu nah kesempatan ini luar biasa sekali masih dikasih kesempatan oleh Bu Fio untuk bertanya kemudian apa aja boleh ya Bu ya masih pohnya terkait dengan hal yang berkaitan dengan self-standing maupun dunia kerja begitu ya Bu Fio ya betul iya baik ini saya juga sedang menunggu konfirmasi untuk narasumber kedua tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Lila beberapa kesimpulan mungkin saya sedikit merangkum lagi teman-teman tadi sudah disampaikan terkait dengan self-brandingnya ada skill yang dibutuhkan melakukan adaptasi selalu terus untuk belajar ya dibangun leadershipnya kemudian harus bisa membangun networking juga selain itu juga tadi pernah disampaikan di awal yang DISJ ya Bu Fio ya memang sebenarnya kalau kita ini soft skill-nya selalu ada ini tes DISJ hanya saja memang kondisinya saat ini kan memang lagi COVID dan tidak bisa berkumpul dalam jumlah orang yang banyak memang sangat disayangkan namun seperti yang disampaikan oleh Bu Lila Bila ada teman-teman yang memang mau datang ke KD Center belum terlambat salah satunya tadi yang untuk yang tes DISJ jadi sehingga bisa tahu karakternya seperti apa kemudian bisa mencantumkan di media sosial maupun LinkedIn-nya seperti itu baik sekali lagi terima kasih banyak Bu Fio mungkin kita akan jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya mohon jangan jangan ini ya Bu Fio ya jangan bosen-bosen Bu Fio iya pasti gak akan bosen karena semoga semakin sharing kan semakin saya juga banyak mungkin terputus juga dengan Bu Fio baik gak apa-apa saya ucapkan sekali lagi terima kasih iya agak terputus-putus terima kasih banyak Bu Fio sudah berlaku dengan kami memberikan presentasinya mohon maaf juga kalau selama tadi kasih materi ada hal-hal yang kurang berkenan dan yang lain-lainnya yang gak jelas nanti bisa langsung tektokan aja terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nanti seperti yang disampaikan oleh Bu Fio akan dipilih akan dipilih bagi penanya terbaik bagi penanya terbaik dan akan ada door price dari Nutrifood kemudian kemudian nanti ada berapa kalau gak salah Mbak Rona masih ada komunikasi bisa terkonek Mbak Rona oke mungkin Mbak Rona juga lagi mengkonfirmasi untuk narasumber berikutnya ya narasumber berikutnya Pak Romy Syafutra beliau sudah hadir di dalam kita pada pagi hari ini Bu Lila juga sudah bergabung Bu di sini oke terima kasih boleh monggo silahkan dilanjutkan Bu Lila sebagai moderator dan Pak Romy selamat datang Bu Lila keluar lagi nih oh gitu ya jangan sepertinya Pak Romy ya hari ini narasumbernya ya ya benar Pak Romy selamat bergabung Pak Romy terima kasih teman-teman terima kasih baik ini kebetulan saya masih pakai handphone jadi belum masih mencari Pak Romy ah iya Pak Romy Syafutra sehat apa kabar Pak Romy baik Alhamdulillah ini moderator hari ini memang Bu Lila kebetulan Bu Lila sedang posisinya berada di luar kantor dan memang nanti akan disambul lagi dengan Bu Lila gitu Pak Romy sebelum kita memulai biasanya ini teman-teman masih standby ya oke mungkin yang ada suara soundnya mungkin minta tolong Mbak Rona di non-aktifkan dulu oke teman-teman lainnya Mbak Rona kebetulan ini Pak Romy bisa dijelaskan dulu biar teman-teman tahu CP dari ya halo Mbak iya Bu Lila sudah begini iya sudah dah Bu Lila oke ya sudah monggo monggo langsung Bu Lila silahkan dilanjutkan oke monggo silahkan enggak sempat ini masih ada Bu Fio kah Bu Fio sudah keluar udah live ya oke enggak apa-apa saya belum sempat say goodbye sama Bu Fio maaf ini Pak Romy Saputra dan bunyikan karena memang kayaknya jaringan saya yang enggak stabil oke mungkin tadi beberapa pertanyaan sudah digawab ya soal fashionnya apa sudah gimana cara nemuinnya terus sudah punya bisnis ningkatin brandingnya gimana biar lebih lebih banyak orang lebih tahu juga sudah di-share dan buat kamu mungkin bisa juga ya main sharing-sharing ke incubator bisnis Darmadaya kan juga punya tuh incubator bisnis dan teknologi ya bisa kamu bisa memanfaatkan di jaring yang kita punya gitu ya untuk mendapatkan pelatihan akses bantuan modal usaha sampai networking pemasaran lalu masuk ke materi berikutnya sudah ada narasumber yang keren juga Pak Romy Saputra Pak Romy Saputra ini beliau adalah supervisor sales supervisor di Auto 2000 selamat pagi menjelang siang Pak Romy siang Bu Lila siap Pak Romy ini udah narasumber langganan ya Pak ya narasumber langganan karir pada perhatian soft skill kita selalu libah teman-teman dari Auto 2000 karena ini ajangnya kami rasa ini ajangnya dari pihak perusahaan untuk bisa memberikan subangsi lebih real ya kepada calon lulusan Pak Romy ini sebagai sales supervisor di Auto 2000 sejak tahun 2012 ya Pak ya di awal dari manajemen trainee dan karir beliau mulai dari tahun 2010 lumayan jauh jauh senior Pak Romy menambahkan program AS1-nya dari UNPART ya Pak ya Pak Romy ini orang Bandung damang Pak damang oke Pak Romy akan menyampaikan kalau tadi Ibu Iyo sudah menyampaikan bagaimana sih cara membangun personal branding kenapa penting personal branding mungkin nanti Pak Romy akan menambahkan dari apa nama kasamata Pak Romy sebagai sales supervisor di Auto 2000 ya mungkin banyak pengalaman juga yang ditemui atau dirasakan langsung dari Pak Romy bagaimana sih personal branding itu punya impact yang besar terkait kesuksesan kamu dalam itu sebuah karir ya nah Pak Romy ini selain akan ngulas menambahkan berkaitan dengan personal branding Pak Romy juga akan memberikan apa namanya sharing berkaitan dengan bagaimana sih kamu kalau pengen masuk ke perusahaan yang kamu ingin inginkan gimana cara membuat CV-nya yang baik dan bagaimana melakukan interview yang bisa menuju sukses karena teman-teman belajar membuat CV belajar interview emang banyak di sekarang kalau mendapatkan informasi cepat gampang tapi akan sangat terasa berbeda ketika praktisi sendiri akan bercerita dan mungkin dari pengalaman-pengalaman langsung ketika Pak Romy melakukan treatment ada kisah-kisah yang lebih real yang mungkin kesalahan-kesalahan itu tidak perlu diulangin buat kamu-kamu yang calon lulusan April nanti oke mempersingkat waktu Pak Romy saya persilakan baik terima kasih Bu Lila Budiken teman-teman dari Dharma Jaya kemudian ada Bu Rona kemudian teman-teman mahasiswa saya panggilnya teman-teman lebih dekat umur juga masih beda-beda tipis walaupun tidak kelihatan tua teman-teman sebelum saya mulai semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat memang ini challenge juga buat kita karena lagi Corona jadi kita cuma bisa online untuk pemaparan tapi tidak ada halangan semoga berjalan lancar networking dan koneksi buat teman-teman saya perkenalan nanti kalau ada yang mau tanya boleh langsung di kolom chat ya teman-teman boleh di chat nanti saya coba akan bacain juga nama saya Roby teman-teman saya saat ini jabatannya salah supervisor di Oto 2000 Raden Intan yang dekat Bendara Gajah di Lampung baru sekitar 2 tahun sampai 3 tahun 2 setengah tahun sebelumnya saya di Jakarta hari ini saya mau sharing ke teman-teman semua sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Vio itu sudah keren banget terkait dengan personal branding saya akan tambahin tadi seperti disampaikan Bu Lila sebenarnya kenapa sih personal branding ini butuh dan kenapa sekarang kita untuk punya kerja ini penting banget kita punya personal branding yang baik gambarnya kelihatan jelas teman-teman jelas Pak jelas sesuai dengan judul kita build positive personal branding dan get success interview saya jelasin sedikit Oto 2000 adalah member dari Astra Group kita ada 7 lini bisnis dari otomotif financial infrastructure property IT agribusiness dan mining dan heavy equipment nah Oto 2000 ini adalah salah satu core bisnis dari Astra kita pada basicnya adalah penjualan kendaraan penjualan suku cadang spare part dan servis kendaraan Toyota jadi kalau teman-teman ada kendala terkait kendaraan Toyotanya teman-teman boleh kontak-kontak ke saya atau harus datang Oto 2000 nah cara bersahat personal branding sebenarnya saya ingin sharing bagaimana untuk teman-teman bisa stand up dan different diri teman-teman masing-masing terkait personal branding masing-masing nah kenapa kita harus melakukan personal branding kemudian personal branding itu apa kemudian bagaimana cara melakukan personal branding juga akan saya bahas nanti yang pertama kenapa sih kita harus lakukan personal branding sekarang karena saat ini you are in a competitive job market teman-teman sekarang ada di ruang pekerjaan dimana semua orang berlomba-lomba mencari pekerjaan ya marketnya juga krowit nah ini saya ilustrasikan setiap kali ada job fair dulu ya sebelum pandemi teman-teman bisa lihat bahwa ribuan orang ratusan ribu saya dulu zaman saya kuliah setelah lulus saya juga dapat kerjaan di auto 2000 juga dari hal seperti ini gesek-gesekan kemudian kantri di GBK bayangin job fair ini di Dora Mungkana Jakarta jadi ini udah gak tahu lagi kayak apa kan sampai ketek basah baju basah semua basah begitu interview udah bawa nah market yang ramai ini semuanya kompetitor teman-teman semua lulusan punya peluang yang sama untuk dapat kerjaan nah apa yang bisa bikin teman-teman baik dan menonjol yaitu personal branding teman-teman nah the competition tadi yang saya jelasin juga semua orang start berlomba-lomba untuk dapatin pekerjaan yang terbaik semua punya skill semua punya kelebihan nah berikut saya sharing teman-teman sebenarnya bagaimana sih company itu field job atau dari mana rata-rata perusahaan itu menemukan karyawan yang mereka cari gitu yang saya bagi dua yang kiri itu adalah hidden job market yang kanan itu adalah public job market yang kiri ini sebenarnya yang sangat penting teman-teman justru kita ketimbang yang public job market kenapa? karena teman-teman lihat di step satu dan step dua totalnya itu adalah 55% ternyata perusahaan itu cari orang sebenarnya nomor paling gede adalah dari networking jadi kalau teman-teman punya networking bagus itu akan sangat gampang teman-teman untuk bisa keterima di perusahaan 10% kemudian adalah internal move di sebelah kiri internal move ini maksudnya ya rotasi ya teman-teman ketika ada posisi yang takan yang kosong ya kita akan cari orang yang memang mungkin berlebih di departemen mana kita akan pindahkan nah yang yang di sebelah kanan adalah public job market nah ini khusus yang experience dan skill yang punya skill dan experience nah baru 15% hanya yang resume search atau dari CV-CV yang bagus ya kemudian 30% nya dari job posting nah ini job posting juga gede nah job posting juga teman-teman harus fokus kenapa job posting sangat gampang untuk perusahaan cari kandidat dengan kriteria dan market yang lebih baik nah jadi teman-teman dua yang perlu-perlukan adalah satu networking kedua adalah job posting nah nanti job posting saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa sih job posting itu lebih bagus dan lebih cepat serta bagaimana caranya nah dua hal tadi sorry teman-teman dua hal tadi networking dan job posting harus didukung oleh personal branding yang bagus kenapa kalau teman-teman tidak personal branding yang baik teman-teman akan kesulitan networking jadi yang teman-teman saat ini yang masih instagramnya followernya di bawah 500 wah itu harus berbenah tuh apalagi yang jomblo-jomblo nih jomblo-jomblo ya yang belum punya pasangan nah ini harus berbenah karena teman-teman kurang bergaul kemudian personal branding ya untuk stand out nah sebenarnya gimana sih personal branding ini teman-teman ya bagaimana tips trik teman-teman untuk bisa stand out personal branding kemudian apa sih personal branding itu sendiri pada penasaran kan sebenarnya tadi beberapa bubio sudah sempat paparin juga personal branding ini teman-teman kuncinya adalah promise of value atau nilai apa yang teman-teman mau sampaikan kepada orang yang teman-teman networking atau berhubungan promise of value ini yang ciptakan ya kita atau yang kedua saya jelaskan unique promise of value ya kita kan belum kenal lama tapi di awal teman-teman sudah melihat oh ini orang sebenarnya karakternya gimana oh saya suka lihat nih kadang oh si itu anak gaul oh si itu anaknya smart oh si itu kalau ngomong teratur sistematis oh ini yang suka kritis di kelas atau yang ini terkenal detail serta teliti nah itulah program branding yang teman-teman buat tanpa teman-teman sadari setiap hari dari teman-teman berpakaian kemudian dari teman-teman bertutur kata dari teman-teman berinteraksi dengan sesama mahasiswa ataupun bersama dosen itu sudah kebaca seperti apa nah saya contoh nih teman-teman saya lihatin dua gambar yang pertama adalah Steve Jobs dan Barack Obama nah kalau kita lihat dua sosok ini ketika kita melihat Steve Jobs pasti kita akan mikir wah sosok inspirasi sosok inovatif menciptakan penemuan-penemuan baru menciptakan teknologi-teknologi baru nah kemudian ketika kita melihat Barack Obama kita melihat sosok yang wah penuh harapan membawa perubahan nah itu adalah personal branding tanpa teman-teman sadari teman-teman tercipta personal brandingnya nah bagaimana cara personal branding kita butuh stand up dari keramaian yang tadi dari job fair-job fair yang dibuat kamu harus terlihat look different berbeda contoh saat ini kalau auto 2000 dulu ya teman-teman sebelum masa pandemi kita hampir terima sebulan 3000 CV nah 3000 CV nih teman-teman baik online ataupun offline ya teman-teman sebenarnya apa sih yang membedakan bagaimana agar terlihat different teman-teman kebayang gak kalau ada 3000 CV yang kita terima kemudian kita harus sorting apa yang pertama kali kita sorting yang pertama adalah yang different bagus nih CV-nya nih ini keren nih beda nih CV-nya dari yang lain nih wah ini CV-nya didesain dengan baik wah ini ada fotonya nih keren nih wah yang ini nomor satu kita seleksi pakai mata dulu yang yang standar-standar kita pisahin kita akan tertarik seleksi CV yang bagus dilisan dipersiapkan dengan matang tidak terlalu panjang tidak terlalu ngejelima yang penting kita bisa baca samanya dengan baik nah CV-nya yang tidak akan menjadi prioritas nah itu adalah stand out teman-teman nah ini juga terkait personal branding ada yang desain CV-nya pakai bunga-bunga gambarnya ada ada yang desainnya profesional itu menunjukkan personal branding itu yang pernah saya terima CV desainnya pakai api gambar api-api nah itu pacak juga tuh saya tanya kenapa oh iya pak saya suka brand api-api jadi desainnya CV-nya pakai api-api jadi teman-teman harus stand out from the crowd agar teman-teman bisa terlihat dengan cara menggunakan personal branding masing-masing nah ini adalah gambar ilustrasi kedua adalah difrensiasi yourself ya semuanya pakai jazz yang satu berbeda nih semuanya disuruh interview datang bajunya bebas tapi ada yang pakai jazz wah ini orangnya berarti niat wah ini orangnya berarti well prepared nah itu contoh-contoh adalah difrensiasi semua orang dipersilakan masuk ada yang tidak duduk duluan itu semua adalah difrensiasi nah start with branding yourself jadi kita harus mulai membranding diri kita ya contoh saya kasih contoh lagi paling enak melihat personal branding teman-teman adalah melihat dari brand contohnya ada Google Calvin Klein Facebook Toyota mungkin Philips Acer siapa yang tidak kenal brand-brand ini Honda mungkin bahkan kalau zaman dulu saya masih kecil kalau ditanya bukan ngomongnya motor Honda-nya mana saking Honda ini melekat kuat sebagai brand sebuah motor atau Pepsoden-nya mana udah beli Pepsoden belum saking kuatnya Pepsoden sebagai sebuah brand nah saya kasih contoh apa sih bedanya branding nah ini contoh ada sama-sama ada dua buah kopi mungkin rasanya sama bahan-bahkunya sama tapi apa yang membedakan yang satu punya brand yaitu Starbucks sebenarnya Starbucks cuma kopi biasa di Amerika juga cuma kios-kios kopi kecil tapi di Indonesia di branding sedemikian elite sedemikian mewah sehingga terkesan kalau nongkrong di Starbucks buh keren banget gaul gitu millennial kekinian kalau yang kopi biasa ya itu adalah komoditi jadi kita tidak boleh jadi komoditi kita harus membuat sebuah brand perbedaannya brand tadi yang saya catatkan deliver value kalau komoditi biasanya bersaing di harga mainnya pricing ya ya overall lah pada dasar umumnya seperti itu nah showing your job title itu adalah seperti komoditi ya mau menceritakan saya ini ini punya pengalaman di sini saya pernah ini saya pernah itu itu cuma komoditi teman-teman tapi show your value itu adalah brand itu yang lebih tertarik ketika kita mencari kandidat untuk kita terima kerja misalnya saya juga kalau di auto 2000 kita kan banyak rekrut plan biasanya sales mekanik kemudian ada beberapa seperti gritter atau dan lain-lain ketika saya interview saya ingin dulu kamu tahu enggak saya bilang coba buka instagramnya berapa follower instagramnya itu sekarang sudah mulai dipertimbangkan kamu famous enggak di kampus coba buktiin kalau diri kamu famous nah itu juga penting teman-teman saat ini ya kemudian ini saya flash cepat aja tiga step untuk start personal branding yang pertama yang tadi saya jelaskan adalah kamu harus jelaskan core identity kamu apa kamu itu menonjol di mana kamu terbranding seperti apa kedua adalah kamu harus different ketiga adalah solo brand nah core identity ya teman-teman jangan menjadi diri orang lain wah ini orangnya detail nih lanjut baca buku kemudian kamu jadi pengen baca buku padahal kamu orangnya kreatif nah kamu juga enggak boleh itu teman-teman jadi be yourself because everyone is already taken jadi semuanya udah punya identitas masing-masing anugerah Tuhan yang maesah jadi teman-teman enggak perlu cari diri orang boleh dijadikan sosok tapi ya tetap be yourself nah ini bagaimana ini teman-teman lihat di aksir di tengah karir sweet spot jadi bagaimana teman-teman bisa sukses di karir yang pertama adalah interest yang kamu tadi tertarik tadi bubio juga disampaikan kemudian skill dan ketiga adalah personality nah personality ini yang tadi dikatakan adalah personal branding kemudian bagaimana pekerjaan kamu kas dan aktivitas kamu selama kamu di kampus ya kemudian teman-teman juga harus difrensiasi yourself ya harus berbeda dari yang lain nah contoh ini gambarnya ya value teman-teman apa ya teman-teman harus tahu customer ataupun calon perusahaan yang teman-teman cari itu butuhnya apa kemudian show your brand ya nah ya contohnya untuk bisa mendapatkan tadi ini sama ya teman-teman ya teman-teman harus punya interest ya harus tertarik terus bakatnya harus biasa di bagian ketertarikannya kemudian skill dan ability sama personality nah ini juga penting ya teman-teman keep online visibility jadi menjadi eksis di dunia maya ya saat ini sangat penting tapi hati-hati teman-teman kenapa karena rekam jejak digital di dunia maya ini sulit untuk dihapus teman-teman jadi kalau teman-teman lihat kadang banyak kita lihat belakang hal ini apa ya orang yang pengen famous tapi malah misalnya nge-bully siapa atau mungkin dengan cara seperti apa bikin prank atau itu yang dibanggung ya bikin prank saya lihat tuh ngasih makan waria di pinggir jalan seperti ngasih sembako tapi ternyata dibuka isinya sampah nah itu bahaya jadi sosial media dan online community kalian itu menentukan personal branding ini banyak nih yang suka cerahkan di IG nih aduh gila nih stres banget kuliah hari ini mana begini begini begitu nah itu gak bagus karena ketika di eksplor suatu teman-teman ketika teman-teman masuk ke dunia kerja jangan pikir perusahaan kita monitoring sosial media teman-teman saat ini auto 2000 kita setiap kali masuk ke lamaran kerja kita selalu minta kamu punya sosial media apa aja tolong jangan di private dan jangan di protect karena kita pengen eksplor itu udah menjadi suatu kewajiban karena sosial media ini menentukan background check dari orang-orang yang ingin kita terima oh ternyata isi instagramnya isinya tiktokan wah kita berarti lihat bukan tiktokan itu negatif kita lihat orangnya berarti periang nih gampang masuk nih supong nih ternyata dia punya sosial media di instagram isinya berantem sama mantan aduh kamu selingkuh nih gimana nih ini rita sari kita ketawa saya lihat pas dibahas instagram sama mantan kayaknya pengalaman diselingkuhin nah itu juga gak bagus jadi teman-teman harus jagain online visibility nah karena di online-online dan di masing-masing channel tadi teman-teman membangun kredibilitas kalian kredibilitas teman-teman dinilai baik dari foto-foto yang diposting dari caption yang diambil itu bangun nah kemudian masuk ke bagian tadi ya bagaimana sukses interview sebenarnya apa sih job yang kita inginkan teman-teman ya job yang kita mimpikan apa banyak profesi yang ada ya dan ingat teman-teman jangan terlalu idealis dengan apa yang teman-teman ingin capai saya lulusan akuntam harus bekerja di akuntam saya lulusannya IT harus menjadi program IT karena sekarang ilmu itu udah multi multi cross gitu ya teman-teman ya jadi gak samanya orang IT harus bekerja di IT ada orang IT yang ditempat saya jadi sales gak buka kejualannya karena dia bisa bikin website dia bisa bikin ini bisik itu segala macam itu jadi jagung banget apa yang company lihat sebenarnya yang pertama pasti educational background jadi edukasi ini teman-teman wajib gak punya IPK bagus wajib menurut saya itu is a must kenapa IPK standar nilai membantu kalian lulus proses administrasi membantu teman-teman lulus sampai teman-teman bisa mengantarkan CV karena tidak banyak tidak sedikit perusahaan yang sekarang menerapkan minimum IPK misal di mining atau pertambangan rata-rata minimal IPK-nya seingat saya 3,3 atau untuk jalur-jalur manajemen trainee atau ODP atau jalur-jalur fast track untuk karir nah itu juga ada standar IPK saya juga teman-teman dulunya dari manajemen trainee nah waktu saya masuk Oki 2000 standar IPK-nya 3,5 harus bisa sampai di angka-angka yang minimal di atas 3,5 kemudian experience experience ini pengalaman kalau teman-teman ketika teman-teman di organisasi di kampus pernah ikut kegiatan kemasyarakatan enggak kemudian hard skill hard skill ya teman-teman mau wasahi enggak materi-materi berkuliahan teori-teori soft skill kemudian bahasa Inggris walaupun tidak fluent tapi teman-teman minimal bisa lah sedikit-sedikit kalau kata orang sempas alpik-salpik itu teman-teman harus bisa kedua adalah kompetensi kompetensi ini adalah dimensi-dimensi yang kita ukur di perusahaan nah bagaimana untuk cari kerja sekarang banyak teman-teman bisa cari dari job site banyak tuh website-website penyedia pekerjaan kemudian local newspaper misalnya di radar atau di tribun kemudian sekarang ada recruitment agency sekarang banyak agency-agensi yang memberikan jasa mencari oh mau nyarinya apa mau nyarinya manajer ya oke saya cariin kemudian career center di kampus masing-masing itu juga kadang perusahaan suka banyak kemudian job center atau job fair job fair teman-teman bisa datang kalau sekarang mungkin job fair-nya online saya juga belum pernah sih job fair online kemudian reference atau referensi dan networking ini yang paling penting teman-teman nah ini saya contohin tadi Bu Vio dari Nutrifood sudah sampaikan bahwa sekarang kita harus adaptasi seperti bunglon ketika tidak ada job fair offline kita harus adakan job fair online atau kita harus cari pekerjaan dari social media nah ini contoh link-in ini saya sharing ke teman-teman ini saya cuma update status link-in saya ini waktu itu saya sudah bekerja di auto 2000 karena teman-teman lihat tahunnya ada 2014 ada 2018 nah ini saya banyak diminta untuk mengisi posisi di perusahaan mereka namanya yang kiri itu Henrik Pastro nah ini dari salah satu ini ya perusahaan oil and case italy ya mesej saya ya saya lihat kamu kayaknya cocok nih jadi karyawan saya kamu mau gak kita tinggal bales terus bikin appointment mungkin sekarang online nah yang kedua nih yang di tengah ada dari smart PBK dia cari loh orang-orang nah jadi langkah teman-teman ketika teman-teman lulus segera mulai link-in segera cari 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 kerjaan nah yang ketiga nih HM Sampurna ini juga dia tawarin saya ada pekerjaan yang cocok sama saya nah tapi karena saya setia sama Toyota darah saya ada Toyota saya masih di auto 2000 nah ini juga contoh yang ada dari Zalora ada dari mana nih saya juga udah lupa nih dari Tokairika itu ada macam-macam perusahaannya yang tawarin nah teman-teman kita harus aktif di link-in karena link-in ini seperti sosial media kita untuk cari kerjaan nah untuk recruitment proses teman-teman tahapannya apa aja sih ya simpelnya yang pertama teman-teman job apply dan repair CP kedua teman-teman pasti sikotest lah ketiga interview keempat FGD kelima biasanya medical check up FGD mungkin gak wajib tapi ada beberapa perusahaan yang wajib FGD untuk melihat tingkat dominasi serta teman-teman seberapa kuat dalam bertukar pikiran simpel nah ya teman-teman nah yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan prepare your best CV setiap orang akan bawa CV akan banyak ribuan CV masuk ya jadi please be different jangan bikin CV ecek-ecek saya paling sering lihat ya teman-teman CV ditulis tangan ini udah jaman teknologi milenial ya teman-teman semua milenial ada yang pernah ngirimin saya CV pake tiktok bayangin saking kreatifnya saya hargai dan apresiat saya penasaran wow hebat banget bikin CV pake tiktok tapi jangan semuanya habis ini bikin CV pake tiktok perusahaan yang tidak milenial pemimpin-pemimpinnya pada bingung jadi prepare your best CV nah ini saya lihat do you have a CV like this itu adalah CV saya tahun 2010 ya teman-teman ini contoh doang namanya bukan saya saya ambil contoh di internet jadi coba stop bikin CV seperti ini teman-teman karena teman-teman akan wasting time saya akan pinggirkan semua CV-CV yang seperti ini tidak saya prioritaskan saya akan cari CV-CV yang menarik bagi saya karena ingat seperti yang saya sampaikan di awal orang nilai pake mata jadi kita harus upayakan bagus CV-nya teman-teman ya kemudian tahapan kedua yang teman-teman akan lalui ya interview preparation ya kalau CV-nya udah oke udah keren minimal kepanggil kerjaan kepanggil interview ya nah ini juga sering salah nih pake outfit ya suka diomongin pada perusahaan gini eh bajunya pake apa ya pokoknya formal ya gitu ya nah ketika formal banyak yang berkreasi sendiri ya ada yang pake tangannya leg bone bukung disini gitu kan ada ada yang pake baju kaos ada yang bawahnya pake jeans ada yang pake sendal nah ini juga pastikan teman-teman different karena ingat tadi ya be different harus menonjol dibanding yang lain nah kemudian berikutnya yang sering salah dalam proses interview ya intonasi suara ini verbal versus non-verbal nah ada yang di interview terima kasih pak sebelumnya saya yang diberikan untuk saya mau ucapkan nah ini tidak bagus tidak ada informasi jadi harus semangat pak terima kasih pak atas waktunya boleh saya duduk pak gimana pak kabar esek pak nah ini juga penting teman-teman kemudian fluens artikulasinya jelas ada yang ngomong kayak orang ngelem oh iya pak udah makan pak ya terima kasih pak ya gimana pak ada pertanyaan nah ini juga tidak bagus kemudian dialek dan logat ayo gepa duduk gepa nah ini harus dihindari teman-teman ya walaupun kita ngampung ya kita harus profesional ketika teman-teman kemudian isi jawaban ngampung atau enggak di bertanyaannya apa biasanya jawabannya ini juga harus teman-teman perhatikan jawabannya jangan muter-muter karena saya suka enggak sabaran kalau interview orang coba ceritakan apa pengalaman terbaik dalam proses kamu kuliah nah dia mulai bercerita jadi begini pak saya dilahirkan dari dua bersaudara pak ibu saya saya bilang mas pertanyaannya apa pengalaman terbaik langsung to the point aja oh iya pak mohon maaf pak nah itu juga penting teman-teman perusahaan company rasanya tidak suka jawabannya muter-muter tapi best kemudian nonverbal nah ini saya paling ada yang gigit-gigit bibir ada yang melihat layangan di atas kalau interview begini oh bentar pak bentar saya cari dulu jawabannya di atas panggeng garu-garu kepala ada yang gemetran gemetran banyak nah ini juga penting teman-teman smile senyum gimana pak pagi ini sehat pak semoga sehat selalu ya pak itu juga penting teman-teman lihat kemudian memasuki ruang interview itu juga harus dengan tata cara yang sopan selama interview juga gisternya harus bagus kemudian ekspresinya juga tidak boleh tegang tarik napas di dalam minum sebelum masuk makan sarapan kemudian menutup interview juga penting ada yang oke cukup saya bilang interview cukup yaudah nyelonong keluar sebenarnya penting masalah etik dan membuat orang impress itu terkesan pak pak sebelumnya terima kasih pak semoga saya bisa diterima di pulsan bapak kalau suatu saat saya tidak diterima pak saya ada kesempatan berikutnya saya mohon diinformasikannya pak jadi itu juga penting kalau saya tidak diterima pak saya akan sedih dan menyesal tolong feedback saya pak kalau saya ada perturangan nah ini kan saya juga dulu begitu jadi ngobrol kamu sebenarnya udah bagus tapi gini sayangnya karinya tewek udah bisa nah ini juga beberapa risetnya dari harpat teman-teman ya common nonverbal mistake yang sering salah ketika kita doing job interview pertama adalah gagal eye contact eye contact ini teman-teman kalau kata tukul ini ya empat mata gitu ya nah itu penting karena ketika teman-teman tidak berhasil eye contact sama orang yang interview teman-teman teman-teman akan dilihat tidak bisa jadi pastikan eye contact biasakan yang malu-malu ayo coba eye contact ya kemudian 47% biasanya dia tidak tahu dia apply di perusahaan apa have a little knowledge of the company dia tidak tahu dia melamar di perusahaan apa kamu melamar di mana di sini jadi auto 2000 pengennya apa mas posisinya ya apa yang ada aja pak oh gitu mobil malu saya boleh pak nah ini gak ada pendirian padahal di sifinya saya lihat sales and marketing tapi ketika ditanya mobil mau gak ada wosik kita buka yang benar apa yang benar kerja terus saya tanya emang auto 2000 ini perusahaan apa oh perusahaan ini pak rental mobil wah kacau ini juga sering salah teman-teman kemudian 38% don't smile tidak tersenyum tegang nah itu juga teman-teman harus lebih pede smile kemudian statistik ini yang first impression pertama 55% orang yang menginterview akan impress terhadap apa the way you dress bagaimana kamu menggunakan pakaian bertingkah laku dan jalan dari pintu menuju tempat kursi interview itu penting ada yang datang kanan-kiri depan-belakang kaki atas-bawah semuanya gelang kerincin kerincin saya bilang mbak mau kasih datang teman-teman itu juga penting teman-teman nah kemudian 38% itu biasanya akan impress by apa quality of your voice grammar dan confidence suara ingat suara besar itu menentukan teman-teman pede atau enggak kalau ngomongnya iya pak terima kasih pak waktu nya nah itu tidak pede oke nah kemudian ini juga penting teman-teman research yang dilakukan oleh harvard university 85% job success come from having well developed soft skills and people skills soft skills and people skills and only 15% job success come from technical skills and knowledge atau hard skills jadi jarang teman-teman di interview ditanya gini coba teori management hampir dikatakan jarang karena kita yakin teman-teman sudah di prepare dengan baik ketika teman-teman kuliah dan IPK teman-teman menggambarkan seberapa konsep teman-teman belajar makanya kita akan lebih banyak menggali dari soft skills teman-teman nah soft skills menentukan ya orangnya luas supel banyak punya ketampilan gak bisa design gak bisa bikin pake excel gak ngerti rumus gak ngerti fill up gak ngerti ini gak itu juga penting present you as the best one for the job ya berpikkan ketika teman-teman interview kamu yang paling bagus kamu yang paling cocok untuk menempati posisi ini saya suka kasih pertanyaan begini ketika interview misalnya Mas Patoni Mas Patoni coba deh tes deh Mas Patoni bisa denger suara saya Mas Patoni coba Mas Patoni boleh diambil mungkin Mas Patoni atau Mas Patoni koneksinya kurang bagus atau ini nih Mbak Ines Novarina Amani ada Mbak Ines atau ini deh Mbak Alifa Rahmadenti coba Mbak Alifa Rahmadenti boleh diunmute atau di suaranya dimunculkan Alifa silahkan diunmute Alifa Alifa kayaknya panik nih Alifa ini ada nih Pak Romy Tegar 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 mana Tegar 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 bisa dengar suara saya Tegar bisa Pak bisa Pak oke saya simulasi ya sama Tegar nih ya misalnya saya interview Tegar nih saya biasa akan keluarkan pertanyaan begini Mas Tegar Mas Tegar kan udah bagus banget nih CV-nya kenapa ya Mas Tegar harusnya terima ya di perusahaan saya oh Mbak Mas Tegar gimana Pak gimana Pak ulang Pak maaf Pak oh siap coba jangan tanya gini Mas Tegar kenapa saya harus terima Mas Tegar di perusahaan saya saya jawab Pak oke boleh menurut saya saya mempunyai kemampuan yang mempunyai skill yang memenuhi untuk berada di perusahaan ini gitu Pak pil apa tuh Mas Tegar kalau saya boleh tahu contohnya apa Pak ya contohnya programmer Pak ya contohnya di bidang programmer gitu Pak gimana tuh programmer maksudnya maksudnya gimana Pak programmernya emang gimana Mas Tegar oh dijelasin spesifik gitu Pak ya boleh Mas Tegar kan kita lagi pura-puranya lagi interview bingung Pak oke gak apa-apa ya boleh lah ya oke Mas Tegar boleh di unmute boleh di unmute lagi ya coba saya enggak sedikit masukan nih coba teman-teman ketika menyebut pertanyaan ketika teman-teman interview hindari kata-kata begini menurut saya jangan kalau teman-teman udah ngomong itu pasti menurut teman-teman bukan menurut orang lain jadi hindari kata-kata yang membuat teman-teman seperti tidak pede menurut saya Pak jangan menurut saya ngomong oh Pak mungkin nah itu juga gak baik mungkin 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 ya mungkin bila nanti teman-teman harus ganti harus pede misalnya gini Pak saya Bapak Bapak boleh pastikan saya akan total Pak saya orangnya mau belajar Pak saya orangnya fast learner Pak saya orangnya bisa berada pasti dengan baik Pak walaupun saya bukan berasal dari background ini tapi saya yakin dengan soft skill saya yang saya punya waktu dulu saya kuliah nah ini tuh pede jawabnya teman-teman ya nah saya mau trial lagi nih tanya jawab lagi ya coba saya cari yang beruntung ya yang beruntung saya lihat dulu deh yang lagi fokus-fokus ini nih yang mukanya ready Alifah Rahmadenti ini Pak ini aja nih Muhammad Muhammad Renol ada Muhammad Renol ada Pak ada ya atau Pak ada ada Muhammad ada Muhammad Renol Pak oh boleh di-unmit Muhammad Renol halo juara saya jelas teman-teman jelas Pak ini Mas Renol atau siapa oh lagi gak kayaknya gak bisa atau ini deh Aris Fadillah Aris Mas Aris Fadillah nih nah coba di-unmit dulu nah Mas Aris nih pajunya udah keren banget nih kotak-kotak ala Jokowi nih Mas Aris ya Pak nah coba kita simulasi nih ya kalau saya tanya biasanya saya cuman pertanyaan kayak gini nih Mas Aris Mas Aris coba dong sebutkan tiga kekurangan dan kelebihan Mas Aris yang selama ini Mas Aris tahu kekurangan saya yang pertama itu sering lupa Pak oke pertama sering lupa kedua sering lelet juga atau lambat tiga sering ya itu Pak saya cuman dua itu Pak sering terlambat dan ini jujur nih gulilan itu Pak gak apa-apa kemudian kelebihannya tinggal kelebihannya saya pertama itu mau belajar terus mau mencoba sesuatu yang baru oke lalu siap bekerja kertas juga Pak oke oke ya thank you Mas Aris ya boleh diunmit lagi Mas Aris ya bagus ya nah saya kasih masukan nih teman-teman ini juga pertanyaan yang sering banget menjebak ketika kita interview coba gak sebutin tiga kekurangan dan kelebihan teman-teman harus tricky yang pertama selalu sampaikan kelebihan dulu karena ketika teman-teman sampaikan kekurangan dulu saya udah nilai teman-teman gak pedih ya yang kedua teman-teman yang perlu teman-teman lihat ya kelebihan boleh lah mas saya orangnya disiplin saya orangnya bekerja keras saya orangnya jujur nah ketika teman-teman menyebutkan kekurangan kalau tricky tricky-nya begini ini saya ngajarinnya gak benar sih sebenarnya tapi ya senangnya saya ingin Pak kayak ini orangnya egois Pak gimana tuh maksudnya iya Pak saya suka gak seneng Pak kalau teman saya kerjanya lebih bagus daripada saya nah ini kekurangan tapi juga sebuah kelebihan teman-teman dia akan lihat nih iya Pak saya ini orangnya agak egois sih Pak jadi saya suka gini ya mungkin saya harus latih sih Pak nah kemudian siapkan counter tapi ya saya harus banyak mulai belajar sih Pak perlahan-lahan saya juga sering belajar gimana saya caranya agar tidak egois nah kedua tadi si Mas Aris bilang gini Pak saya orangnya lelet Pak sebenarnya tidak ada yang salah dengan lelet tapi bagaimana kita redaksional kita berubah seperti ini Pak saya orangnya kadang suka lambat Pak karena saya ini perfeksonis Pak saya tidak pengen ada yang salah sedikit pun kadang sifat perfeksonis saya ini Pak membuat saya agak sedikit lambat dalam menyelesaikan pekerjaan nah contoh tapi teman-teman ada hal yang dilihat bahwa kamu perfeksonis dan gitil jadi jangan jujur-jujur banget Pak saya orangnya suka emosian waduh bahaya nih saya orangnya suka berantem jangan polos-polos banget jadi teman-teman harus tricky pancing dia dengan sebuah statement negatif tapi berikan counternya nah itu mungkin sharing ya saya lanjut dikit materinya lagi nanti kita ya three line story of success yang summary of qualificationnya bagus CP-nya ya kemudian yang kedua adalah what makes you unique ya apa yang membuat teman-teman unik ketiga adalah relevant achievement ya apa achievement-achievement yang relevan untuk mencapai pekerjaan teman-teman ya ini pernah juga saya lucu nih lagi interview nih kamu ngelamar disini posisi apa oh saya posisinya marketing pak sales oh baik kamu punya pengalaman gak yang relevan di dunia otomotif saya pengalaman pak di dunia otomotif udah tujuh tahun terus saya tanya pengalamannya apa ya pak saya ini pak les bengkek apa ngelas pak bubut pintu mobil pak ya Allah saya bilang ya itu pengalaman tapi tidak relevan terhadap dunia marketing memang pengalaman di dalam dunia otomotif bubut ngelas pintu mobil tapi itu lebih cacat ini mekanik kemudian berikutnya teman-teman forget job description and tell them about your real achievement ya jadi lupakan terkait job desk pekerjaannya tapi ceritakan mereka achievement kamu apa aja ya dan bagaimana kamu mencapainya nah ini juga contoh interview yang bagus saya kasih contoh dulu saya waktu interview ditanya gini kamu apa sih experience terbaik yang pernah kamu lakukan dalam dunia waktu kamu kuliah kebetulan dulu waktu saya jaman saya kuliah saya pernah mengadain festival batik sejawa barat gitu ya teman-teman jadi saya kumpulin pengrajin-pengrajin batik saya kumpulin sama gubernurnya pak Dede Yusuf ya waktu gubernurnya sama pak Ridwan Kamil juga waktu itu saya bikin acara sebenarnya kalau saya ceritanya gini teman-teman pak saya ini mengadakan event pameran dan pemilihan di Jawa Barat pak event pertama itu so-so teman-teman setiap orang akan bikin event ya tapi gini kalau teman-teman ngebungkusnya dengan suatu cerita dan problem solution dan result itu keren banget cakap saya ceritanya pak dulu pak achievement saya yang saya sangat senang adalah saya bisa ngadain event kita batik dan manage banyak orang yang berkata dari senior daripada saya pak termasuk senior dan kakak kelas saya nah mereka penasaran dong nah gimana itu maksudnya nah waktu itu baru teman-teman cerita saya waktu itu bikin acara pak begini nah waktu itu tuh banyak problem pak masalahnya gak gampang pak bisa manage orang dengan baik terutama senior ternyata disitu saya belajar pak bagaimana cara manage orang menghargai orang yang lebih senior teman-teman kasih problem kasih solution dan kasih result nah hasilnya pak ternyata alhamdulillah pak event saya profit sekian puluh juta saya diajak jalan-jalan sama kak Emil kemana itu juga bagus jadi harus mancing yang di interview penasaran sama teman-teman ya kemudian berikutnya adalah avoid make mistake in resume atau tolong hindari kesalahan-kesalahan ketika membuat CV ya atau teman-teman membuat interview ya pertama objektifnya ya tujuannya bikin CV-nya kekurangan mana kalau disesuaikan spelling ya spellingnya jangan sampai salah ketik ya warna ya jangan terlalu norak ya harus lebih apa lebih profesional kemudian interestnya kebagian mana harus jelas foto yang proporsional dan profesional kemudian border atau bingkainya personal info-nya cukup detail aja jangan sampai dari TK dikulis teman-teman TK-nya disini SMP disini ya teman-teman kalau udah kuliah udah pasti lulus TK dan SD serta SMP jadi TK SD gak usah dipulis ya langsung aja ke SMA dan kuliahnya dimana itu cara contoh-contoh trik dalam bikin CV gitu ya madrasah sini lulus TPA bagus tapi ya baiknya nanti diceritakan pada satu interview aja ya nah kemudian di sharing juga silahkan dibaca triangle of success ya knowledge, skill, dan attitude ya ini teman-teman harus kuasai tiga-tiganya skill ada ya time management komunikasi yang bagus interpersonal punya target yang jelas attitude ya motivasi percaya diri jujur ya optimis dan lain-lain serta knowledge nah ini adalah basic teori-teori yang teman-teman pelajari di kampus ya nah teman-teman ready for next journey ya karena welcome to the jungle selamat datang di dunia kerja teman-teman akan berjubel dengan ribuan serta ratusan ribu orang lain nah ini saya kasih teman-teman foto-foto untuk memotivasi teman-teman bagaimana journey saya nah ini my own journey ya ini saya dulu foto lulus ya graduation tahun 2013 ya saya lulus dari Universitas Pejajara saya sempat kerja di perusahaan sawit nih feed worker ya terus saya join MT lihat nih masih kinjis-kinjis ya masih imut-imut masih amit-amit ya teman-teman nah ini dulu saya keliling ke logistik tim bagian handle unit-unit yang accident ini ya kemudian saya pernah juga ke production nah tuh kemudian sekarang jadi saya supervisor auto 2000 ya nah ini hasil reward dan kebahagiaan yang saya terima ketika saya udah bekerja di auto 2000 ya karena di sales di marketing itu kita banyak reward program apibatnya apresiasi ya saya jalan-jalan ke brussel swiss bruce nah ini bersama istri saya ya dulu pacar saya eh dulu sudah istri sih saya jalan-jalan waktu sudah istri ya nah kemudian ya ke eiffel ya ajak istri saya makan waffle di eiffel belgia paris bangkok osaka dan lain-lain nah jadi ayo start your order nih ya teman-teman ya nah terakhir ya kalau teman-teman butuh toyota jangan lupa contoh lunamanya aja belinya sama saya masa teman-teman belinya gak sama saya ya mungkin begitu bulilah anggun ikan teman-teman dari kampus darmajaya yang bisa saya sampaikan belum saya tutup karena sekarang eranya milenial ya teman-teman ya tolong di follow semua sosial media saya karena saya akan kasih 10 gift atau door price ya saya udah infoin dulu lah 5 door price-nya untuk summary terbaik dan 5 door price-nya untuk pertanyaan terbaik dan terunik nah ini lucu nih ada yang terbaik ada yang terunik gitu kan jadi belum tentu yang serius-serius banget juga harus ada pertanyaan yang unik nah nanti saya akan ada 10 syaratnya apa yang pertama harus follow dulu IG saya ya biar ningkatin followers salah sama IG-IG mahasiswa yang banyak yang kedua mention saya ketika bertanya nanti saya akan repost saya jawab pengumumannya akan saya sampaikan di Instagram saya nanti ya nanti untuk sesi ini ada dari sendiri ya bulilah ya nanti untuk yang IG saya sama tadi penanya dan summary akan ada sesi sendiri ya yang di IG saya saya akan kasih 10 gift terbaik pokoknya gift-nya yang pastinya bukan mobil ya teman-teman ya kalau mobil nanti saya boncos teman-teman ya mungkin cukup dari saya bulilah dan teman-teman di Dharma Jaya terima kasih kalau ada pertanyaan atau mungkin sesi berikutnya saya kembalikan ke bulilah terima kasih bulilah oke terima kasih Pak Romy atas sharingnya wah banyak ya informasi ya di teman-teman pengalaman real langsung seorang supervisor sales supervisor dalam melakukan rekrutmen ya jadi banyak banget yang sebenarnya kadang-kadang teman-teman suka lupa ya tadi misalnya dari soal CV ini jujur nih Pak Romy Career Center juga menyediakan layanan konsultasi pembuatan CV dari puluhan yang masuk biasanya tuh menjelang mau daftar magang tuh banyak tuh mulai mahasiswa yang bingung nih duh CV saya bener gak nih bu nah banyak banget hampir rata-rata seluruh CV yang masuk itu kesulitan pertamanya adalah kelemahan pertamanya adalah tidak detail soal sebenarnya summary summary tentang bianya tuh apa sih gitu apa yang mau ditonjolin gitu ya nah itu kurang banget dan ketika diajak menelakah gitu oke kita petain lagi kita mapping nih kamu sekalian di bidang apa apa yang kamu kuasai apa yang pengen kamu jual dari seorang misalnya seorang tegar misalnya apa sih sebenarnya tegar tuh siapa gitu apa yang menurut tegar tegar tuh menarik gitu ya nah di CV itu susah banget teman-teman untuk menuangkannya gitu ya jadi tadi Pak Romy juga sudah notice banget ya bahwa CV itu memang harus unik dan harus punya value yang harus kamu jual gitu ya ketika sehingga sehingga ketika perusahaan ngeliat pertama kali lirik tuh langsung wah keren nih ya gitu oke terus banyak juga informasi soal teknis interview ya yang apa mungkin tidak kita gak akan ngerasa ya Pak Romy ya teman-teman biasanya tidak mulai tidak merasakan bahwa oh itu kelemahan saya ketika memang sudah dicoba gitu begitu interview beneran gitu oh mulai oh nada suaranya yang melemah terlihat tidak apa tidak percaya diri terus gestur tubuhnya juga enggak tidak nyaman tidak menunjukkan bahwa siap untuk bekerja dan lain-lain sampai ke strategi untuk menjawab atau menerangkan ya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analisa dan lain-lain gitu oke ini menarik banget ya pemamparan dari Pak Romy dan ini justru informasi-informasi yang seperti ini yang biasanya sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan mahasiswa atau calon lulusan ketika sudah mulai ingin cari-cari pekerjaan ya oke seperti Pak Romy bilang tadi ada 10 door prize yang disiapkan sama Pak Romy tapi jangan lupa follow dulu ya Pak IG-nya Pak Romy saya ketik di komen ya IG-nya ya oke sudah di-share juga sama Mbak Rona admin boleh Pak di-share ulang ya supaya tahu nanti kalau mau kan ada 10 tadi Pak ya sudah disiapkan caranya buat pertanyaan sorry resume Pak ya resume singkat yang menarik nih dari penyampaian materi kita hari ini dengan Pak Romy apa nih kira-kira yang teman tangkap gitu ya yang paling menarik akan mendapatkan hadiah paket keren nih hadiahnya Pak ya souvenir center portable ya Pak ya wah dari auto 2000 ya cuma deh lalu boleh nih teman-teman sambil teman-teman jangan lupa follow IG-nya Pak Romy at Romy Syahputra ya Romy R-nya Romeo Oscar Mama Yengki Santa ya Yengki ya terus Alpha Papa Ultra Tengo Romeo Alpha ya Romy Syahputra sudah ada juga di kolom chat silahkan follow IG Pak Romy ya oke kita saya mau buka sesi pertanyaan nih boleh juga akan ada door pay selain dari Pak Romy ya dari auto 2000 juga sudah menyiapkan door price yang door price-nya sudah ada di Karit Center silahkan kepada teman-teman yang ingin menanyakan boleh berkaitan dengan yang sudah disampaikan atau punya pengalaman sendiri yang mungkin nih kalau begini gimana ya Pak ketika misalnya HRD nanya apa yang harus saya jawab misalnya kebanyakan teman-teman nanyanya kalau yang ditanya gaji terus gimana jawabnya mungkin itu ya silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Romy ya monggo langsung boleh raise hand atau chat di kolom chatnya silahkan silahkan siapa yang ingin bertanya oke Ronaldo boleh Ronaldo silahkan di unmute sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin Pak Romy Mabu Ila izin bertanya jadi saya pengen bertanya buat masalah interview pekerjaan yang seperti yang udah Bapak Romy sampaikan nah kan seperti sekarang kan kita tahu kayak lagi suasananya lagi COVID-19 nah apa ya kayak buat interview misalkan dari perusahaannya narahin buat interview secara langsung ke perusahaan misalkan nah kayak mana sih Pak kalau buat etikanya gitu kan etikanya misalkan yang kata Bapak tadi kita harus menunjukkan senyum nah kalau kayak lagi COVID-19 ini kira-kira ya pastikan wajib pakai masker atau sopan nggak kira-kira kalau kita lepasin masker atau kita harus izin dulu atau nanti kayak temu si reviewernya kita harus salamannya seperti apa gitu untuk gantiin kayak salaman biasa karena lagi COVID-19 tipsnya gitu sih Pak oke siap kenal dulu terima kasih ini kita tampung dulu ya Pak Romy boleh boleh tiga pertanyaan silahkan pertanyaan kedua boleh ada yang tanya silahkan oke silahkan Gary ya Bu saya menanya Pak ini sekarang kan kalau kita nama kejahat di perusahaan-perusahaan bukan kadang ada mereka itu mau nerima kita tapi syaratnya kita harus ijazah ditahan kan ijazah ditahan terus sama kadang-kadang kita pakai kontrak gitu Pak itu gimana Kak cara kita gimana ya menurut pandangan Kak itu gimana Kak sebaiknya kita apa itu risiko masing-masing apa gimana itu dari segi oke boleh oke sudah ada Ronaldo sudah ada Gary dan ada pertanyaan juga yang masuk di kolom chat dari Junaidi Afdillah yang mau tanya kalau ada pertanyaan yang sesuatu yang kita gak tahu gimana cara jawabnya gitu ya terus ya terus tadi kalau pertanyaannya ditanya mau gaji berapa terus jawabnya gimana gitu yang agak elegan gitu ya boleh silahkan Pak Romy saya jawab yang pertama tadi ya pertanyaan pertama tadi tadi apa ya pertanyaannya kalau gak salah itu Pak kalau COVID nih kalau online ya online ya tadi dengan Ronaldo baik online maupun offline sih Pak oh iya baik online karena kan lagi COVID tuh mungkin orang harus pakai masker sisi salaman jadi memang saat ini kita juga dari Astra Career Center Astra Career Center ya untuk penerimaan pekerjaan kita memang dari dulu bahwa jauh sebelum ada COVID kita udah sistemnya online semua jadi tidak perlu teman-teman submit CV hard copy itu gak wajib kita sudah siapin link online buat CV masing-masing kemudian juga proses screening semua tes kita sudah ICT ya komputer base ya teman-teman ya udah hampir jarang tapi ada juga perusahaan yang masih online untuk tesnya tapi biasanya sekarang karena COVID ini arahnya pasti ke online kemudian ketiga untuk cara interview teman-teman sebenarnya gini contoh hari ini saya zoom di ruangan meeting sendiri tidak ada orang ruangan meetingnya juga ukurannya gede 10x10 meter saya tidak perlu pakai masker tapi saya bawa masker nah itu tergantung kondisional teman-teman masing-masing tidak usah pikirin perusahaan karena keselamatan teman-teman jauh lebih penting tapi angka baiknya kita izin nih teman-teman jadi contoh gini Pak mohon maaf karena saya sendiri di ruangan agar artikulasi dan penyampaian saya lebih jelas saya copot maskernya ya Pak karena saya juga sendiri Pak kau juga kan kalau online sebenarnya takut berkontak atau kalau ternyata kondisional teman-teman tidak memungkinkan untuk bisa sendiri ya teman-teman izin ketika teman-teman interview Pak mohon maaf saya mohon izin ya Pak kalau boleh saya pakai masker boleh ke Pak saya pakai masker karena kebetulan saya lagi butuh koneksi internet di sekitar sini dan di sini lagi ada orang gitu loh nah itu juga boleh dipertanyakan kemudian tadi untuk masalah salam teman-teman yang penting ini tidak bisa bertatap buka bukan arti kita tidak bisa melihat gestur dan apa ya dan mimik serta gimmick teman-teman gitu loh tapi teman-teman bisa ganti misalnya salam nih teman-teman gak bisa salaman bukan berarti teman-teman begini halo Pak apa kabar teman-teman mungkin bisa ngomong gini Pak apa kabar salam kenal Pak saya Romy mahasiswa Dharma Jaya terima kasih ya Pak suatu dan kesempatannya nah itu kan bisa diganti teman-teman jadi be polite dan sopan itu menjadi sopan itu bisa diganti yang penting dengan gestur teman-teman tapi ya kayak misalnya pemilihan tempat Zoom gitu kan teman-teman akan di interview karena zaman dulu juga saya waktu interview misalnya di hire beberapa perusahaan untuk interview saya tidak langsung datang ke Jakarta biasanya saya online ya Google Meet atau via Skype dulu ya itu saya sudah langsung online jadi ya sebenarnya bisa diakali tapi ini tetap profesional bajunya harus tetap bagus penampilan tetap harus profesional sehingga teman-teman terlihat berbeda timbang yang lain itu ya Ronaldo jadi kita sesuaikan dengan kondisi saat ini nah yang kedua tadi pertanyaannya masalah ini ya bagaimana Pak kalau kita sekarang kerja kita ditahangi ijazahnya kemudian kemudian itu menurut Bapak gimana apa itu resiko kita sebenarnya gini teman-teman yang terpenting ketika teman-teman ini saya akan melihat gini tadi siapa namanya saya lupa Gary ya Gary ya Gary ini ada kekhawatiran karena ijazahnya mau ditahan kenal ini Gary Gary kenapa apply di sana menurut Gary benefitnya sesuai dengan yang Gary inginkan ketiga gini ruang kerjanya sesuai yang Gary harapkan kalau seandainya Gary dapat 3 hal itu Gary gak usah khawatir tapi gini ketika Gary punya rasa kekhawatiran ya berarti ada sesuatu yang sebenarnya belum cocok dengan Gary terhadap perusahaan itu contoh istri saya kerjanya dulu di Gary Indonesia join empty dari awal join empty itu udah diikat 5 tahun tidak boleh resign kalau saya dulu di auto 2000 cuma 1 tahun tidak boleh resign nah itu resiko ya resiko tapi kan kita bisa kaji oh perusahaan kira-kira untuk 5 tahun kita stay worth it selama itu worth it ya jangan sebenarnya kenapa perusahaan kadang menerbitkan atau membuat sebuah SOP bahwa teman-teman harus 5 tahun bekerja atau 1 tahun bekerja karena gini karena biaya post development mereka itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka dapatkan dari teman-teman istri saya waktu kerjanya di Garuda kenapa dia 5 tahun harus ikatan dinas karena trainingnya ke Sipol ke Belanda trainingnya ke Jerman trainingnya ke Austria jadi biaya investasi perusahaan untuk diri teman-teman gede nah akhirnya apa ya dia minta teman-teman mengapinya itu ya Gery ya jadi tinggal Gery lihat kira-kira benefitnya kalau Gery rasa tidak cocok ya move cari ya another company cocok secara benefit ataupun secara luang pekerjaan oke semoga menjawab mas Gery ketiga tadi yang di kolom komen langsung ya Junaidi tadi pertanyaannya kalau ada pertanyaan yang kita tidak tahu oh ya ini saya mau tanya pak bagaimana menjawab yang baik suatu hal suatu hal yang kita tidak tahu ini gini teman-teman kalau saya boleh jujur jangan sampai tidak tahu jangan sampai tidak tahu kalau pun terpaksa tidak tahu ya mungkin alangkah baiknya teman-teman jujur teman-teman dia bilang pak mohon maaf saya ya contohnya saya gak tahu nih konteksnya dimana ini perusahaan ini perusahaan apa nih Junaidi kamu tahu kalau gak tahu itu katal teman-teman dia bisa ngomong gini pak saya udah review segilas pak perusahaan ini begini tapi mohon maaf saya belum explore secara lebih detail itu contohnya kalau dinanya terkait kamu ngerti gak masalah begini ya masalah Corel Draw pernah pakai kalau kamu gak paham ya lebih baik jujur kamu tidak tahu pak saya mohon maaf saya gak bisa disitu tapi saya punya kalian disini jadi sebaiknya di counter tapi ya kalau tetap ditanyakan contoh saya dulu ditanya interview gini nih lucu banget Romy coba kamu saya kasih mesin waktu kamu boleh kembali ketiga masa lalu kamu terus kamu mau kembali kemana terus alasannya apa nah ini kan bukan pertanyaan yang dijawab ya saya gak tahu pak saya bingung pak jangan pernah keluarkan kata-kata itu jadi itu sangat dihindari bingung mungkin ya adung 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 nah itu juga gak bagus ya june dia tapi kalaupun terpaksa ya lebih baik kamu jujur kamu belum menguasai hal itu sama kedua nih sama ditanya soal gaji nih pak kira-kira gimana jawabnya karena ini sering terjadi nah ini juga penting teman-teman saya gak tahu ya kalau di perusahaan saya rasa pertanyaan terkait gaji ini sebuah pertanyaan yang maaf ya tricky dan bumerang karena sorry mohon maaf saya bukannya menyepelekan kalau teman-teman as a fresh graduate jangan pernah bernegosiasi masalah gaji kenapa? karena teman-teman bukan pro hire teman-teman belum punya gudang pengalaman prestasi yang teman-teman bisa banggakan jadi teman-teman jangan bernego masalah gaji menurut saya kecuali teman-teman pigna dari satu kampung ini kemudian teman-teman punya suatu apa ya nilai jual ya teman-teman boleh bernegosiasi masalah gaji nah kalau ditanya masalah gaji sebaiknya teman-teman jawab gini aja pak saya yakin jangan dibilang gini saya juga gak suka ngomong gini ya terserah bapak mau kasih gajinya berapa nah ini juga gak boleh nah cara jawab yang keren gimana pak saya yakin perusahaan bapak atau perusahaan ini adalah perusahaan besar profesional dan sudah mengatur sedemikian rupa standar gaji di tiap-tiap tekapan ya pak dan saya yakin apa yang perusahaan over ke saya juga sudah merupakan yang perusahaan bisa berikan terbaik bagi saya terbaik boy jawabannya jadi perusahaan terserah ngomong gini wah boleh juga kalau teman-teman ngomong ya ya pak terserah bapak atau gini ngomong ya emang berapa pak gaji disini nah aja akan teman-teman itu akan ada sesinya nanti ketika teman-teman offering nama sesinya offering teman-teman akan ketemu HR atau HR di mana nanti akan ditanya kamu benefit ini jadi jangan karena biasanya yang interview teman-teman adalah decision maker atau user yang akan memakai teman-teman ketika bekerja itu ya Junaidi ya semoga menjawab berikutnya ada pertanyaan lagi Assalamualaikum pak saya Wenti dari jurusan ESKI saya mau bertanya bagaimana untuk mengendalikan diri agar tidak bisa memakai diri dalam interview ini syaratnya nomor satu yang pasti istirahat yang cukup sarapan pagi-pagi jangan pernah interview tidak sarapan hibur yang cukup kemudian minum bawa minuman tarik nafas panjang-panjang kalau saya biasanya dulu ketika interview bosok-bosok tangan ini ya biar gak terugi kemudian kuasai ruangan lihat ada siapa aja di ruangan kemudian lihat semua benda yang ada di ruangan itu membuat kita lebih relax dan proper ini boleh dilanjut pertanyaan lagi apa gimana Ibu Dila masih ada waktu Pak Romy izin ya Pak boleh ya saya lanjut ya tadi ada pertanyaan soal Suherman sudah dijawab ya Pak jadi kalau Suherman suka APD terus kalau tetap buka kalau interview tetap buka suka ngeblank gitu suka ngeblank kira-kira apa nih yang bisa dilakukan kalau itu di komen ada ya oh ada nih mau tanya Pak bagaimana caranya kita percaya diri soalnya pas tetap buka gampang ngeblank atau gemet rata ini sebenarnya gimana ya banyakin ngobrol kali ya atau gini ini Mas Herman ini cowok ya coba belajar ngobrol sama cewek dulu Mas Herman kayaknya Mas Herman kurang minum aku lah ini karena gini teman-teman coba ya saya bukan yang ngajarin gini cari ya teman-temannya yang cewek yang tidak terlalu kenal ikut nongkrong ajak ngobrol itu membantu kita untuk relax tatap buka ini sebenarnya deg-degan gini karena kita suka membayangkan orang yang di buka itu super power apalagi nanti kalau di ruangannya ada stick golf ada ini ada lukisan mahal teman-teman bilang gila nih di bos sebenarnya gini saya waktu interview saya suka tanya saya lihat ada keju di mejanya saya bilang pak buat apa ya pak tapi ini setelah interview saya bilang pak lukisannya keren banget ya pak ini iya pak lukisannya nah itu juga membuat teman-teman bisa relax tidak kaku tapi tergantung sebenarnya si interviewernya menyiapkan dan setting kondisi ini seperti apa kadang di interview juga gini sudah disetting disettingnya gimana dia pengen cek endurance teman-teman buat gak kalau di press dia akan ah lu sih gak cocok lo kerja disini pak ayah lu jawaban ngaco-ngaco nah dia akan dia respon teman-teman apa pak baik pak saya akan perbaiki lagi lebih baik lagi pak ke depannya kira-kira apa nih pak feedback buat saya tapi kalau teman-teman jawabnya iya nih pak aduh saya sebenarnya banyak juga gini nih saya tanya kadang saya untuk ini ya apa ibaratnya ice breakingnya saya tanya misalnya yang interview Soe Herman Soe Herman sebelum kita mulai pertanyaan coba jawab pertanyaan saya 9x7 berapa saking groginya aku bisa jawab loh teman-teman 9x3 berapa aku waduh gak tenang minum air putih gak banyak seperti itu maksudnya gak sedikit yang seperti itu teman-teman jadi tipsnya adalah harus ditatap bukanya jangan anggap dia sebagai seorang nektator ataupun seorang yang berpowerful tinggi anggap aja dia sebagai teman-teman dan latihan praktis kalau perlu praktis sama kakak sama ibu tapi kalau sama kakak sama ibu biasanya gak efektif yang paling efektif latihannya adalah ke orang yang teman-teman tidak kenal contohnya siapa nih ada misalnya mayang ada mayang nih ajak aja mayang ngobrol mayang kan gak kenal sama Herman sekarang kali cocok mayang sama Herman gitu ya teman-teman ya kemudian ini ada yang kelewatnya bulilah di atas ini ada dari Junaidi Pak kayaknya biar lebih dia pengen di unmute aja silahkan Junaidi boleh halo halo mas Junaidi halo mas Junaidi silahkan pertanyaannya halo halo gimana mas Junaidi ini pertanyaannya bentar saya sering tanya masalah gaji di perusahaan yang lama berapa saya harus jawab ya Pak sedangkan saya tahu di tempat yang baru tidak sebesar gaji yang lama gaji tidak sebesar perusahaan yang lalu tapi pegawainya tetap tapi yang lama perusahaannya lebih gede gitu ya mas Junaidi kurang lebih pertanyaannya jadi gini Pak saya kan kemarin kerja di waktu di Jakarta dulu di telekomunikasi NEC Indonesia kayak dia dia kerjanya saya dulu sebagai emang awalnya dari drafter desain cuma lambat laun saya belajar jadi dokumen kontrol kayak nah setelah itu kan ada ini kan kita kerja sistemnya proyek jadi kontrak itu kan jadi sistemnya waktu di Jakarta kemarin sistemnya kontrak setelah kontrak itu habiskan saya pengen udah agak lama daripada saya nganggur mendingan saya ambil dari pas itu saya mau ngambil di PT Huawei di PT Huawei punya Cina Pak oke nah tapi disitu emang dia nanyain gaji sih nah dia nanyain gaji kamu sebelumnya di emisi itu berapa katanya nah saya disitu sempatnya saya jawab saya jawab dengan yang sesuai sama gaji nah terus dari situ emang iya sih dia ngejelasin kalau dengan gaji yang sama berat katanya Pak setelah dari itu kan dia nanya terus Mas Junedi dulu disananya sebagai apa katanya saya dulu saya dulu sebagai draft design Pak kayak gambar gambar-gambar tower gitu Pak gambar tower setelah setelah saya masuk IT pun karena saya ngeliat di telekomunikasi kayaknya kerjanya enak gitu Pak kerjaan saya bisa dibawa pulang juga oke oke ya boleh saya respon ya Mas Junedi ya jadi sebenarnya gini teman-teman kalau masalah gaji untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja sebelumnya ya kalau itu part-time saya juga dulu seumpah saya kuliah saya udah part-time jadi saya kerja di beberapa perusahaan riset dan konsultan marketing konsultan ya saya juga dulu pernah ngeriset bagaimana kebangkutan telekompleksi yang benar gini kalau Mas Junedi tahu oh misalnya gaji di perusahaan lama kita bicaranya 2 juta ya di perusahaan baru gajinya 1 juta ya ini sampel aja ya Mas Junedi nah pertanyaan saya gini itu terbuka gak apa-apa jelasin aja Pak saya di perusahaan lama mohon maaf Pak sebelumnya di perusahaan lama saya dapat gajinya sekian karena mungkin sistem perusahaan lama saya mengenal sistem insentif atau part-time atau lembur atau apa atau per projek ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang nanti dia merasa dia kegedean dia akan ngomong tadi seperti yang mesti disampaikan tapi gini teman-teman sebenarnya bisa ukur juga nih skala perusahaannya kalau serasanya ya kadang gak banyak yang ketika teman-teman mention gaji sebelumnya lebih besar perusahaan ini akan g-pair sendiri dan mundur tapi gini ketika dia melihat teman-teman benar-benar qualified dia akan berjuang saya sebenarnya tertarik sama kamu tapi saya cuma budget perusahaan saya segini gimana dia akan negosiasi sama kamu tapi ya kalau teman-teman merasa itu terlalu kecil ya sudah berarti itu tidak rezeki dan tidak jodoh teman-teman dalam mencari perusahaan jadi menurut saya jawabnya terbuka aja karena mereka juga saya yakin mereka juga akan bid ulang bidding ulang teman-teman berapa ya itu sih ya tapi ini saya sarankan memang untuk yang sudah pernah punya pengalaman kerja serta kalau bisa referensi letter dan surat kecuali bekerja di bawah biar menunjang ya mas media sama satu lagi buat masa depan satu lagi boleh satu lagi boleh 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 ini kan saya kan sebelum saya habis itu kan sebenarnya bukan karena saya kerja bagus waktu kemarin kontrak ini karena kan kita kerja per proyek orang dokumen itu kan kita setelah dokumentasi sudah selesai kita pasti putus kontrak itu biasanya ya sekarang untuk pegawai tetap agak susah saya sudah tiga kali sebenarnya Pak saya ditelepon untuk balik lagi ke Jakarta cuma posisinya saya kan masih kuliah masih kuliah dan saya tolak kalau kemungkinan bisa gak ya Pak saya masuk lagi ke tempat yang sama tapi karena saya sudah tiga kali penolakan itu bahkan sempat ada rapat meeting itu untuk perekrutan karyawan proyek itu dan saya terakhir kemarin emang benar-benar fatal di saya kayaknya yang ketiga kali bahkan sampai manajer pun direkturnya tahu oke mas Jinedi jadi nanti berikutnya kalau ada pertanyaan boleh di-mention juga kalau saya menjawab pertanyaan gini kalau sudah pernah tiga kali di-reject dan pengen kembali lagi itu kembali kebijakan perusahaan masing-masing kalau contohnya kayak di Astra kalau di kita sistemnya online jadi kalau ada yang sudah pernah kerja di kita itu kedetek di seluruh grup Astra semua ceketan terkait histori pekerjaan dia bad karakternya dia apa yang dia ini itu semuanya rampotnya ada nah kalau kita juga sama kita ada kebijakan gini sebulan setelah kita resign itu kita tidak boleh apply di seluruh anak perusahaan Astra nah itu ada kebijakannya nah saya juga gak tau di perusahaan yang sebelumnya seperti apa di Mas Jenedi kebijakannya itu dikembalikan ke masing-masing perusahaan tapi biasanya di kita bahkan kalau udah 2-3 kali apply di Astra yang sama dan selalu problem keluar ya itu biasanya blacklist ketika dia masukin CP gak bisa lagi gitu ya Mas Jenedi jadi ya harus ditanyakan kebijakan perusahaannya sebelumnya seperti apa gitu ya semoga menjawab ini saya juga terpertanyaan lagi dari Pak Erwansani pertanyaannya unik lucu dan ya antara serius atau enggak Pak saya gak bisa apa-apa tapi saya ingin kerja gimana Pak solusinya ini gak bisa apa-apa ini yang saya bingung cobalah cari pekerjaan yang memang tidak bisa mencari yang bisa terima apa adanya biasanya si wanita pasangan hidup yang bisa menerima minimal cuci piring cuci mobil di rumah ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan apa-apa gitu ya Mas Erwansiah tapi harus dikembangkan kalau gitu kalau gak bisa apa-apa saya juga bingung kemudian nih Lydia Pak saya ingin bertanya nama saya Lydia bagaimana terjadi pembentukan online personal branding seseorang melalui gambaran identitas di media sosial karena seringkali personal branding dikaitkan dengan tampilan secara fisik yang berhubungan dengan gaya dan penampilan oke pembentukan online personal branding ini nih teman-teman ada dua sebenarnya target market yang teman-teman harus asal yang pertama adalah internal ya di lingkungan yang memang sudah friend sama teman-teman sudah berhubungan dan berjaring yang ketiga terkait dengan orang eksternal nah kalau dengan eksternal ini gini kayak saya saya mau terima Mbak Lydia nih saya lihat Instagramnya Mbak Lydia dong gitu kan nah karena seringkali personal branding ini dikaitkan dengan tampilan secara fisik yang berubungan dengan gaya dan juga penampilan kalau fisik sebenarnya fisik gak jadi isu ya Mbak Lydia tapi gini cara Mbak Lydia berpakaian terus instastory yang diupdate ya kemudian konten-konten yang dimunculkan atau kadang dia suka nge-prank video nge-repost video-video yang berbau anarkis nah itu kan yang dinamakan online personal branding jadi melalui 30 detik awal kita mengeksplore Instagram orang kita bisa lihat sebenarnya orang ini sih dia apa sih apakah dia humoris apakah dia serius orangnya apakah dia banyak followernya gitu kan kalau saya sih biasanya ngeliat social media nomor satu saya lihat adalah followernya dulu karena ketika dia punya follower banyak berarti dia bergaul dengan banyak orang nah itu menurut saya juga penting tapi mungkin bagi perusahaan yang kerjanya mungkin let's say di pabrik atau misalnya di perusahaan pembuat rokok atau mungkin misalnya di engineer punya banyak teman tapi ternyata ketika saya membuka social media dia menggambar sketsa arsitek rumahnya atau apa dia gambar sendiri berarti saya melihat sebenarnya punya bakat kreatif yang bagus itu sih sebenarnya yang dinamakan online personal branding atau misalnya dia posting kan kita bisa baca juga dari komen temen-temen dia posting foto bahkan gini ada yang saya lihat dia mau masuk jadi marketing cewek kemudian pas saya buka instagramnya display picture-nya gambar lukisan lukisannya bukan dia tapi lukisannya vulgar wah saya bilang nih lawat banget itu kan menjadi identitas dan apa ya jadi branding Astra dan Auto2000 juga kita gak akan prefer atau dia pasang gambarnya di instagram kewek dia penuh kok begini itu kan sebenarnya tidak nah itu yang sebenarnya lebih perlu diperhatikan ya Mbak Dudia mungkin semoga menjawab kemudian berikutnya ini Melda saya ingin bertanya Pak nama saya Melda kalau melamar di suatu pekerjaan itu ada perseratan salah satunya minimal pengalaman kerja di suatu bidang yang ingin diinginkan perusahaan tersebut sedangkan saya belum ada pengalaman Pak itu bagaimana ya ini menarik ini teman-teman ya contoh pengalaman di suatu bidang itu tidak serta-merta teman-teman harus punya experience di bidang yang sama kalau teman-teman harus punya experience di bidang yang sama berarti teman-teman semua menang tapi carilah yang relevan tadi kan saya di materi saya bilang make it relevant relevan itu dalam arti apa ini kamu mau ngelamarnya marketing misalnya atau kamu mau ngelamarnya accounting pasti akan ditanya kamu punya pengalaman apa nih yang berkaitan dengan marketing accounting nah kan teman-teman bisa cerita gini Pak dulu zaman saya kuliah saya pernah bikin baju kaos Pak baju kaosnya saya bikin ini saya pernah menggalang dana untuk begini-gini sehingga saya bisa dapat sepuntungan sekian saya bisa begini atau dulu saya pernah ikut event ini Pak di kampus saya bagian marketing dan sponsor sheet nah disitu saya berhubungan dengan banyak orang menjalankan networking untuk bisa memberikan sponsor ke ikan kita itu kan sebuah pengalaman yang suatu yang di suatu bukan suatu bidang tapi relevan dengan pengalaman kerja yang ingin kamu sampai gitu yang ingin tuju nah jadi tidak perlu hanya di dunia kerja tapi juga harus di dunia berorganisasi juga bisa bikin relevan saya pengen jadi accounting di pusat Bapak bahkan saya pernah gini saya pernah tanya kamu lulusan mana saya lulusan hukum Pak hukum itu apa ya hukum itu terbagi apa dia tidak bisa jawab padahal hukum itu kan saya juga tahu hukum data sedangkan saya belum ada pengalaman jadi itu kemudian bagaimana accounting saya sebelumnya punya pernah Pak mengelola kafe punya teman saya disitu saya bikin jurnal meracal rugi labanya Pak seperti apa nah itu saya presentasikan ke teman saya nah disitu kita belajar mengelola bagaimana mengelola kafe yang baik nah saya bisa ukur berapa profit kita BEP kita akan seperti apa kapan kita bisa BEP nah itu juga saya kelola sehingga ya tadi tidak perlu relevan dengan pengalaman sesuai dengan di di organisasi juga teman-teman bisa contohkan Mbak Melda semoga menjawab ya nah ini ada berikutnya nih oh enggak nih Geri permisi izin ke kamar mandi tak apa Mas Geri silahkan ya air wansa oh ini air wansa nih bagaimana kalau kita bekerja di perusahaan yang memprioritaskan waktu target dan kualitas kerja sehingga kita dituntut untuk bekerja pejar target sesuai waktu yang sudah ditentukan dan tidak boleh ada kesalahan tetapi kita bersifat dalam bekerja karena takut ada kesalahan nah ini masalahnya berat ya jawab satu-satu dulu bagaimana jika kita bekerja di perusahaan yang memprioritaskan waktu dan target kita dituntut bekerja agar nah ini teman-teman sebenarnya kita semua pekerjaan di perusahaan itu ada namanya KPI K Performance Indicator ada target yang harus dicapai contohnya kalau di marketing di sales saya setiap hari eh setiap bulannya minimal berjualan berapa atau di bengkel di teman-teman servis minimal sehari mobil yang masuk servis berapa atau dia sebagai sebuah markom atau PR dia harus tahu sehari harus terima publikasi di koran berapa sebenarnya semua pekerjaan pasti ada KPI-nya pasti ada target nah sehingga kita dituntut untuk bekerjaan seperti target yaitu semas yang namanya kita kerja dibayar ya pelakibatnya pendagang mie ayam juga ada target mencuci piring gitu kan harus selesai berapa lama kemudian misalnya polisi juga punya target jalanan tidak macet apapun profesinya pasti ada target jadi teman-teman gak perlu takut sama target gitu loh kemudian kalau saya lelet dan tidak boleh ada kesalahan gini selama teman-teman masuk perusahaan biasanya akan ada namanya masa probation atau uji coba atau masa empty atau ada lain-lain istilahnya nah masa itu dimanfaatkan untuk berbuat kesalahan semaksimalnya karena teman-teman kan baru jadi menurut saya perusahaan juga ya wajar kali namanya juga gak ngerti pak ya Allah pak maaf sih pak jadi ya itu sah-sah aja teman-teman tidak adalah perusahaan yang tidak boleh ada kesalahan pasti ya tapi namanya kecelakaan kerja dan kesalahan ya wajar selama gini teman-teman belajar gak dari kesalahan dan bisa diperbaiki gak kesalahannya ya kan nah kalau lelet dan takut ada kesalahan gak perlu aku teman-teman namanya juga belajar pasti ada pembelajaran orang gini contoh saya kasih contoh lelet nih lelet nih luas mekanik di cabang saya dulu kalau baru buka ban itu beruntung waktu 5 menit tapi ketika dia sudah terampil kita didik dan kita training dia akan bisa membuka ban dalam waktu 2 menit itu justru terutama perusahaan menjadi tidak lelet ya jadi tidak perlu takut tidak perlu worry ya jadi solusinya begitu ya karena tidak ada perusahaan yang wah kalau salah pecah gak ada perusahaan itu semua punya SEP pasti ada surat peringatan pertama surat peringatan kedua surat peringatan ketiga ketika tidak diindahkan baru teman-teman di cut jangan boros pertanyaan mas kasihan oke Pak Romy sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab oke oke jangan lupa ya teman-teman ya tadi ada doorpress dari Pak Romy follow IG-nya nanti buat apa namanya dan mention buat resume yang menarik nanti dari pertanyaan-pertanyaannya hari ini masuk juga nanti Pak Romy bisa seleksi ya Pak ya oke hari ini kita kasih plus dulu dong buat Pak Romy nih sudah kasih materi penyampaian materi yang luar biasa ya dan praktikal banget nih buat teman-teman mudah-mudahan ini bisa jadi bakal buat teman-teman bisa kalau mau melakukan pekerjaan nah sekarang kita memasuki hari terakhir sesi terakhir ya sesi terakhir acara webinar kita hari ini jadi saya sedikit menimpulkan ya teman-teman mungkin masa depan kamu itu dituntukkan dari sekarang ya walaupun penentuan hari ini itu tentu juga karena faktor berapa tahun yang lalu ketika kalian sudah membangun sejauh mana sih skill yang kalian sudah apa namanya bekali ya baik itu pengalamannya bersifat hard skill maupun soft skill ya jadi sudah saatnya kalian benar-benar berpikir bagaimana personal branding yang kalian ingin ciptakan ya bekali dengan lebih detail ya bagaimana sisi yang baik dan bagaimana ketika kalian akan melakukan interview kerja oke itu saja Pak Romy karena memang sepertinya saya kurang kondusif untuk meng-closing terima kasih buat teman-teman nanti akan ada akan ada link absensi yang akan di-share oleh Mbak Rona sebelum kita tutup kita mau tutup bersama dulu silahkan teman-teman di depan kameranya boleh kasih Dharma Jaya The Best nya Dharma Jaya The Best siap oke Pak Romy boleh berpartisipasi jempolnya Pak Romy Dharma Jaya The Best siap oke satu dua tiga oke siap next ke layar berikutnya ada Putu Widasal Leo Aditya Puja Johana Suwenti Melati Rizky Suherman terima kasih boleh silahkan Dharma Jaya The Best jempolnya siap oke siap terima kasih next berikutnya ada Widya Noviana Nopi Yosi Ibu Niken Rosita Nindi Andri Angga silahkan Dharma Jaya The Best Kelvin Inyoman Harna terima kasih sudah berpartisipasi sukses terus untuk Anda silahkan untuk ke berikutnya saya ke layar berikutnya Ahmad Rizky Ferdian Mindri Raden Hendra M.T.U. Mulia Dari Agung Sanjaya Ahmad Jevina Winda Aditya Ririn terima kasih Dharma Jaya The Best boleh siap keren keren oke siap berikutnya ke Mbak Ririn Bidi Willy Yeni Lidia Nani Muhammad Elisa Ferry Ajeng Satya Hendra Ferd Yeritas Sari masih boleh Dharma Jaya The Best Mas Ferry silahkan sip keren 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 oke makasih oke next kelayar berikutnya Mbak Ranti Fotoni Aji Mas Haji Lindar Muhammad Erwan Gusti Geri Geri Arisman Muhammad Sabaski Dwi Puja Adi Nugraha Angga Saputra boleh silahkan Dharma Jaya The Best oke siap kayaknya semua sudah ya ada Ronaldo Muhammad Agung Satya Herlina Agung Sanjaya Ayu Padilla silahkan Dharma Jaya The Best oke teman-teman sudah berakhir sesi pertama sesi hari ini ya terima kasih atas partisipasi rekan-rekan kami mengucapkan sukses selalu buat teman-teman yang menghadapi dunia kerja terus menghadapi sidang komprinya nanti mudah-mudahan sukses ya jika ada hal-hal yang dirisa kurang kami mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Romi atas partisipasi untuk berjalanan kepada kami oke kita harus kampus dulu lah harus ini lagi ngetes karena hari ini terakhir gak bisa penuh juga udah ini ya udah udah bubar 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 ini ada linknya ayo mbak-mbak ini cantik bubar 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 omeng butuh butuh mbak-mbak makan bubar makan aduh 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 kacang 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 eh gimana meng laptop gua gimana itu meng sini aja beli odading aja DC kemarin gue sibuk nyapin sidang karena udah sini aja DC kon selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih